selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya shalom selamat datang di acara bersama-sama dengan kami di PDK Maria Bunda Allah bagi teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara kita selamat datang dan selamat bergabung di acara bersama-sama dengan kami di sini senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama dan seperti biasa saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya Andy Tirta Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk dan hidup adalah proses pembentukan diri dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar dan lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk mengisi kehidupan kita bukannya hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita karena hidup ini adalah proses pembelajaran dan Tuhan bekerja lewat hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup harian kita menabur kebaikan dan semoga kita akan menuai berkat dan pada hari yang penuh berkat ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk narasumber kita nih yang jauh-jauh datang dari Singapura Ci Tanti Tutang selamat datang Ci Tanti di acara bersama-sama dengan kami di PDK Maria Bunda Allah terima kasih thank you thank you for having me here thank you apa namanya kita udah sering denger wah ya bagus Tanti sedalam aja Mami Cun banyak kasih rekomendasi untuk kita beracara sama Ci Tanti dan terima kasih untuk waktunya untuk kesediaannya untuk beracara bersama-sama dengan kita hari ini next time lagi ya Ci ya masih banyak slot belum sesuai udah ditondong baik hari ini kita akan topik kita hari ini adalah The Influencer nah ini topik spesial nih Ci Tanti yang minta topik ini dan pasti menjadi satu pembicaraan yang amat sangat bagus karena orang-orang di sekitar kita orang-orang yang influence kita siapa yang influence kita karena kehidupan kita akan tergantung dari orang-orang di sekitar kita siapa orang-orang di sekitar kita tersebut dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini mari kita tundukkan kepala kita mohon kehadiran Rok Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita agar dia yang sungguh memimpin acara kita dari awal hingga akhir nanti dalam lama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Allah Bapak yang makasih kami datang menghadap Engkau Bapak pada hari ini mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami untuk kesempatan Bapak untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk boleh berkumpul kembali Bapak pada hari ini dengan waktu yang berbeda di seluruh dunia Bapak kami datang bersama-sama untuk belajar bersama Bapak untuk saling menguatkan satu sama lain untuk saling mengenal Bapak iman kami untuk saling memperdalam Bapak apa yang Engkau ingin kami pelajari hari ini dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Bapak dan kami bersyukur Bapak untuk Citanti yang sudah boleh Kau hadirkan di tengah-tengah kami pada hari ini Bapak biarlah Kau boleh urapi Citanti dengan kuat kuasa roh kudusmu Bapak agar segala sesuatu yang Citanti boleh sharingkan hari ini boleh sungguh berasal daripadamu Bapak dan buka hati kami masing-masing Bapak agar kami boleh menjadi lahan-lahan yang gembur agar firman atau sharing yang Citanti boleh sharingkan kepada kami boleh sungguh menguatkan kami dalam perjalanan iman kami dan mengingatkan kepada kami Bapak Engkau Allah yang emang sangat mengasihi kami dan Engkau yang mengirimkan orang-orang di sekitar kami Bapak untuk boleh menjadi kekuatan bagi kami dan Bapak beracaralah dari awal hingga akhir nanti Bapak dan berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai saluran internet yang kami pakai agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan melancar kami persembahkan acara kami seluruh kebersamaan kami pada hari ini ke dalam tangan kasihmu dengan perantaran Yesus Kristus putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami Amin dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin kita mau kenalan sebentar nih sama Citanti nih boleh memperkenalkan diri gak Cik ke kita-kita semua pasti banyak yang belum kenal nih siapa sih Citanti Tutang oke suara saya kedengeran ya ya kedengeran nama saya Tanti Tutang saya dari Jambi nama saya aneh belakang ada Tutang jadi kemana-mana saya cepat ngetop karena dipanggil Kutang 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 pokoknya saya di kelas mah ngetop sekali kalau kuliah itu nama panggung saya ya bukan waktu saya kecil papi saya kasih nama begitu jadi saya gak mau kecewakan papi saya jadi nama itu saya pakai terus jadi ya jangan kaget tapi ya I like that name very unique jadi saya oke gitu saya ibu dari tiga anak saya menikah di orang Singapur sejak itu saya tinggal di Singapur sejak jaman tahun 99 lah setelah kerusuhan tinggal di Singapur sampai hari ini anak saya tiga yang paling besar sudah 22 dan dua kembar jadi yang kembar itu sudah 17 menuju ke selesai secondary school jadi saya ini ibu rumah tangga Tulen nah di Singapur kegiatan saya apa ketika saya baru datang sini saya itu founder daripada salah satu Karismatic Group di Singapur setelah itu kira-kira 10 tahun lalu 12 tahun lalu kita ada satu gerakan untuk memberkati orang-orang di pulau jadi kalau Mami Cun tuh suka ke Flores ke Irian kita ibu rumah tangga disini kan duitnya gak seberapa dari duit sayur jadi kalau musik ke Flores tuh aduh gila harganya lebih mahal daripada ke Hongkong jadi kita kita merasa terpanggil dan kita memberkati Mbak Tam dan sekitarnya ternyata Kepulau Riau tuh ada 3000 pulau jadi Kepulauan kedua terbesar setelah Maluku dan disana itu kekristenan tuh hampir 30% jadi kalau di pulau-pulau banyak orang Flores banyak orang Batak disitulah pekerjaan kami dipanggil untuk melayani di pulau-pulau yang pastornya aja setahun mungkin sekali atau dua kali kunjungin disitu kami datang membawa sukacita kabar gembira dokter dan sebagainya itu yang kami lakukan sebelum COVID dan setelah COVID ini memang agak slow down dan itu sedikit tentang saya hari ini saya aktif di persekutuan di gereja saya di Blessed Sacrament dimana pastor terbanyak Indonesia saya ada di Blessed Sacrament Church oke segitu sedikit mengenai saya cukup ya Riana cukup Ci cukup mencakup semuanya Ci apa namanya pengen tanya nih Ci pertama kali kenal sama Mami Cun dan gerakan karismatik di Indonesia kapan Ci terus kenapa bisa jadi tertarik Ci dan tetap katolik ya oh itu ya begini kisahnya saya ini anak luka batin jadi saya dari kecil memang katolik di Jambi Mami saya katolik keluarga saya katolik Mami saya menikah dengan papi saya jadi separoh-separoh keluarga Mami papi saya gak katolik tapi karena kami katolik dari kecil saya sekolah di katolik memang saya katolik jadi saya ke Jakarta saya sekolah di Untar nah saya ini anak luka batin sangat terluka oleh Mami saya jadi saya bertobat itu waktu umur 21 tahun sebelum-belumnya di Jambi pernah gak naik kelas hampir bunuh diri dan sebagainya karena saya itu badungnya luar biasa setiap minggu kalau gak dijemur di lapangan ya di kantor guru oh ya begitu badungnya itu luar biasa dan Mami saya udah keliling ke dukun manapun ke pekong manapun untuk supaya saya ini berubah bisa dengerin jadi saya makin apa ya pemberontak gitu nah waktu saya kuliah di Jakarta saya bertobat dan saya ikut retret luka batin disitu saya ketemu tahun berikutnya dengan Yanto yang pernah berkenal Yanto ya nah suatu hari saya kuliah di Untar saya aktif di Untar di karismatik situ teman-teman saya semua sudah masuk protestan yang dari Jambi semua yang katolik semua protestan semua semua saya masih bertahan mengapa karena suatu hari saya pernah diajak baptis selam saya pergi pendetanya Pak Haryaji saya di baptis cuman pendetanya bilang gini waktu mau di baptis kamu mesti lepasin Bunda Maria kamu oh gak bisa Pak Pendeta saya dari kecil katolik kamu mesti lepasin akhirnya karena yang ngantri banyak yang mau di baptis yaudah kamu puasa tanya Tuhan baik Pak Pendeta saya puasa saya sudah siap masuk gereja protestan sungguh saya sudah siap udah gitu waktu saya puasa puasa hari terakhir saya ingat sekali ada suara saya bukan tipe yang dengar suara tapi itu jelas sekali bilang kamu disini di katolik kamu membangun rumah aku terus aku protes Tuhan rumahnya banyak bocor justru rumah banyak bocor kamu yang harus maju kamu harus kerja dan kamu harus membangun itu rumah dan itulah yang membuat saya bertahan di katolik dan suatu hari ceritanya saya patah hati diputusin pacar saya di untar disitu saya ketemu Yanto Yanto itu senior saya saya lagi nangis lagi susah jadi Yanto saya di khotbahin sama Yanto singkat cerita Yanto bilang nanti saya jemput Sabtu kita pergi ke persekutuan saya dijemput pakai ojek sama Yanto kita pergi ke rumah Mami Cun naik ojek Yanto yang nyetir naik ojeknya disitulah saya kenalan sama Mami Cun dengan Tante Esther dan disitulah saya tahu oh this is my home this is where I belong this is kelompok yang saya saya cari-cari orang-orang yang penuh fire gak kalah sama yang protestan yang gak kalah sama yang yang betani saya mau yang seperti ini api yang menyala-nyala ah sejak itulah saya bersama Mami Cun dan setelah itu gak lama kita semua married saya pindah ke Singapura dan saya dipercaya Tuhan untuk menjadi salah satu founder dan 20 tahun lebih saya di persekutuan kami di Karismatik Singapura dan sampai hari ini puji Tuhan saya memang terus di Karismatik Katolik dan sejak Covid saya jadi karena kurang banyak kerjaan jadi saya salah satu murid saya belajar teologi lagi saya ambil kelas teologi saat ini saya ngambil diploma di Teologi Katolik di Singapura di St. Joseph Church Singapura jadi ya kalau pastor-pastor belajar dasar-dasarnya sekarang saya lagi belajar gitu dan pakai bahasa Inggris susahnya setengah mati but I enjoy it karena Covid kan semuanya online gitu ya sesuatu yang baru dan saya bersyukur sekali Tuhan tempatkan saya di sini dan saya bertumbuh dan I love Jesus that's it about me wonderful Ci wonderful Tuhan taruh cici di Singapura for a reason loh ya bukannya berarti Tuhan taruh cici di Singapura gak ada alesannya dan syukur kepada Tuhan kalau si cici masih setia sampai hari ini ya give yourself an applause praise the Lord praise the Lord ya buat teman-teman yang hadir di sini you know what hidup itu penuh dengan challenge ya kalau sampai hari ini kita masih Katolik sampai hari ini kita masih setia sama iman kita itu Tuhan yang udah manggil dan milih kita bukannya kita yang milih Tuhan tapi Tuhan yang udah pilih kita dan syukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa setia sampai hari ini rahmat kesetiaan yang Tuhan berikan terima kasih untuk sharing yang luar biasa dan tapi hari ini kita akan berbicara tentang the influencer saya gak tau kenapa si cici bisa tiba-tiba kasih Riana saya mau bawain the influencer can you share with me you know like the backstory kenapa mau bawain tentang the influencer itu juga saya jadi gini loh waktu itu kamu text saya mau bawain apa kamu kan katanya karena ngeliat yang Chinese Chinese itu saya tau yang Chinese itu menarik karena sesuatu yang kayaknya itu belong to us karena kita ini emang keturunan Chinese tapi kita udah lupa kita udah gak tau something something memang itu saya sendiri juga suka gitu bahan kayak gitu dan saya ini storyteller saya ini mami-mami storyteller jadi menarik wah tuh saya mau bawain apa ya saya khotbah kan gak berapi-api kayak yanto nah hari itu saya sedang nyusun bahan tentang raja-raja tiba-tiba ketika dapet text yang saya lihat itu bukan rajanya tapi mami si raja yang menjadi nanti saya cerita kenapa background ibu-ibu itu sekarang kan waktu kemarin tuh gereja katolik ngadain apa tuh kayak survei itu loh yang semua orang ditanyain maunya apa gitu loh dan kebanyakan orang berkelu soal generasi muda generasi muda itu sudah tidak mau ke gereja sejak covid itu 40% anak muda sudah tidak mau ke gereja lagi karena kekenakan online dan sejak online jadi hilang semua pada gak mau lagi dan itu kayaknya bukan cuma di Singapura di Jakarta dan di mana-mana jadi problem di gereja kita betul karena online-online itu nah saya rasa itu yang mendorong saya untuk melihat sesuatu yang di dalam alkitab itu ting gitu loh ini ini dia ini dia ini dia karena menurut survei hamba Tuhan para pendeta dan sebagainya justru anaknya itu tidak ke gereja justru anak-anaknya itu tidak beriman jadi jangan sampai kita yang pelayanan kita yang aktif tau-tau generasi berikutnya putus sayang ya nah kita lihat bagaimana alkitab mengajarkan kita kalau kita itu namanya apalagi anak saya umur 17 sangat-sangat apa ya umurnya lagi lagi puberty ya kan apa kata maminya semua no maminya juga dari umur saya semua 50-an saya lagi masuk masa manupos bisa bayangkan rumah saya kayak apa ada satu ibu-ibu manupos dengan dua teenager yang puberty bisa bayangkan ya cewek lagi jadi banyak perang dunia di dalam rumah jadi ketika situasi seperti itu bagaimana kita membawa anak-anak kita untuk masuk ke next generation next level that they belong to God nah ini yang saya lihat yang waktu Riana text saya saya mau ini si Abia perempuan yang make impact in their life so I hope bless you all karena itu buat saya it is really mean for me itu firman buat saya gitu deh ya ci it speaks too karena masalahnya bukannya kenapa itu terjadi di seluruh dunia ya kalau misalnya kita gak punya influence yang kuat kita gak menjadi orang yang kuat untuk keluarga kita untuk orang-orang di sekitar kita kita ke bawah arus tuh ya dan anak-anak itu akan hilang jadi gimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang kuat beriman apa namanya bisa membawa pengaruh yang baik kepada mereka tanpa menggurui mereka gitu loh karena masalahnya orang-orang itu anak-anak muda jaman sekarang paling sebel yang namanya kita bilangin apalagi kan orang Chinese kan selalu bilang wau kau suni wau kasih tau ya ayayay gitu loh kata-kata yang amat sangat iritetit banget gitu loh so thank you emang di Singapura juga so kita kita bahas firman kita lihat dari firman Tuhan hari ini saya percaya sangat memberkati buat ibu-ibu yang punya beban untuk anak-anaknya pasti memberkati ya mulai dimulai Ci oke boleh kita mulai ya kita mulai saya oke saya pakai slide ya jadi jangan khawatir nanti kalau yang mau catatannya tenang aja nanti saya bagiin ya gak apa-apa ambil aja nanti saya kasih pdf-nya oke saya mulai dulu latar belakang influencer a person who make impact aduh impact ya teman-teman tau gak belakangan ini banyak film di Netflix ya sejak covid ini kan orang ribut beli bitcoin awal-awal tahun 2020 orang ribut kayaknya tuh keren banget beli bitcoin itu sampai anak-anak zaman sekarang tuh gak mau sekolah lagi ada yang di Singapura nih ini kenyataan anaknya yang udah bilang gak mau sekolah mau ke Panama mau kerja ya main duit gitu aja jadi main duit aja udah kayak kok ngapain musik kerja ngapain musik jadi punya profesi ini dan itu saya membayangkan generasi berikutnya kalau anak-anak semua kerjanya mau cuma depan komputer mainin duit doang mau jadi apa dunia ini maka muncullah namanya generation strawberry ya kan generation yang luarnya cantik tapi kalau dipencet hancur katanya ya kan generasi sejak itu covid tahun 2020-2021 orang gila main-main duit sampai anak SD pun punya account main gituan kebayang gak generasi berikutnya itu seperti apa kalau orang itu cuma main di handphone terus teng-teng-teng make money wow siapa yang mau kerja di bangunan siapa yang mau kerja bikin jembatan mengerikan sekali jadi ketika masuk tahun 2022 awal ini muncul banyak sekali film di Netflix tentang flexing pernah nonton ya Invented Anna dan sebagainya ada satu film yang menurut saya menarik di Netflix judulnya Fire the greatest party that never happened jadi ini tentang comment tentang orang yang membohongin jadi ini orang saking hebatnya dia itu bisa bohongin orang itu ribuan ribuan account anak muda itu dibohongin duitnya diporotin hebat sekali dan cara dia ini untuk membuat acara ini jadi dia bikin musik di Bahama Island dan ribuan orang itu mendaftar beli tiket beli hotel segala-galanya tapi hotel yang ada semua itu bohong itu hayalan semua dan yang lebih gila lagi orang ini enggak pakai iklan dalam sekejap dia jualan itu ya jualan tiketnya habis ludas di seluruh dunia hebat kan dia pakai apa pakai influencer dia punya 250 influencer hari-hari ini ya kalau saya punya teman teman punya teman dia punya tanah di dekat puncak-puncak dia bikin satu tempat buat foto-foto doang sekali foto goceng-goceng gitu ya makan minum ada hotel nginep kalau lebaran 3M duit masuk kalau hari biasa itu ratusan juta pasti masuk itu enggak pakai iklan dia itu cuma taruh di IG cari influencer cari orang-orang yang punya banyak follower dan dibayar dan orang bisa hidup jadi tiktoker orang bisa hidup jadi itu IG orang bisa hidup jadi youtuber hari ini tergantung berapa followernya betul kan dan hari-hari ini namanya influencer itu really make money benar-benar jadi karir dan ibu-ibu rumah tangga pun yang kerjanya fotoin makanan fotoin makanan di Singapura ada satu namanya honeybee fotoin makanan tiap hari kini resep tau-tau hari ini dia jadi instagram celebrity dia mau jualan panci kek jualan saus apa kek laku aja kenapa? karena dia punya banyak follower jadi begitu banyak follower itu mempengaruhi dan itulah kenapa hari-hari ini influencer kata influencer itu kayaknya keren banget padahal itu semua based from right, based from bible Jesus yang ngomong being a light and a salt apa ya apa api lampu yang taruh di atas gunung gak mungkin gak kelihatan kalau kamu itu api gak mungkin ditaruh di bawah gantang kamu ditaruh di bawah pasti kamu ditaruh di kaki dia supaya menyinari you are called to be salt and light kamu dipanggil untuk menjadi influencer kemanapun kamu pergi mungkin dari kita ada yang mami-mami kerja yang nganterin anak jemput anak terus kita ngapain sambil jemput anter duduk di kantin ngobrol sama ibu-ibu yang lain apa yang kita obrolkan ketika kita makan panggil bakso apa yang kita obrolkan ngomongin mertua ngomongin pembantu ngomongin apa ngomongin supir ngomongin ipar ngomongin semua yang gitu-gitu hidupnya berkeluh kesah apakah kita akan menjadi orang seperti itu atau ketika kita duduk dan kita dikeliling teman-teman kita kita menjadi light and soul kita menjadi influencer bukan soal jualan apa tetapi apa yang kita jual apa yang kita bisa berikan apa yang kita sumbangkan memang profesi kita cuma ibu rumah tangga kayaknya nobody tetapi kita bisa make impact yang besar dalam hidup kita if you are influencer banyak influencer-influencer itu cuma ibu rumah tangga semua dari rumah tapi mereka bisa bikin impact why? they're honest they share something dan mereka punya kualitas nah hari ini kita akan ngomong tentang the influencer tapi saya ada 3 level influencer hari ini kita mau bahas jadi hari ini passion with me agak panjang be patient saya memang storyteller agak panjang tapi percayalah ini sangat memberkatin ada 3 level level 1 kalau kita bisa influence others itu baru level 1 level 2 influence God gak salah cita influence God kan harusnya level 3 no level 2 ada yang ketiga yang paling sulit influence the next generation dan saya rasa ini PR terbesar saya adalah when you are in the level 3 ketika kita mau sampai level 3 anda harus melewati level 1 and level 2 kalau gak lewati level 1 level 2 sulit untuk menjadi influence level 3 dan untuk menjadi level 2 anda harus menjadi level 1 jadi ada tingkatannya oleh karena itu nanti saya berapa kasih contoh tapi contohnya ada yang diulang contoh ya mari kita masuk level 1 level 1 kita akan lihat ini perempuan Samaria perempuan berdosa yang ambil air itu jam 12 siang supaya gak kelihatan sama orang lain kenapa karena dia terkenal dia perempuan yang gonta ganti pasangan dan ketika dia bertemu Yesus jam 12 siang tidak ada satu pun ibu-ibu yang suka ngambil air jam 12 percayalah walaupun zaman itu orang gak pakai sun cream percayalah gak ada yang mau orang kalau saya ke pasar aja maunya yang yang masih adem kalau udah panas itu udah males jadi apalagi ngambil air mikul berat jadi gak mungkin ada ibu-ibu yang mau ngambil air jam 12 siang dan ibu ini datang jam 12 siang tengah bolong bertemu Yesus dan ketika dia berbicara sama Yesus Yesus berkali-kali ngomong kasih aku minum supaya kamu dapat minum eh siapa lu gak punya timbayang sombong banget gitu ya tetapi ketika dia makin berbicara dan dia bertanya dengan satu pertanyaan yang paling mengganggu dia seumur hidup dan dia tanya Yesus karena dia orang Samaria nanti saya ceritakan kenapa orang Samaria beda sama orang Yahudi padahal mereka sama-sama Yahudi terus perempuan tanya Tuhan Tuhan kan dia panggil Lord aku mau tanya kan lu orang terkenal lu orang hebat jawab ya yang benar itu sembayang seperti orang Yahudi di Yerusalem atau di gunung kami gunung Gerizim mana yang benar nenek moyang kami sembayang di gunung ini dan orang Yahudi sembayang di Yerusalem yang benar yang mana zaman itu belum ada Google jadi gak tau mana yang hoax mana yang gal gak tau gak ada yang tau kalau udah diceritakan turun temurun gak ada bisa dicek gak ada kita kayak Google cek ini berita benar gak ada zaman itu gak ada jadi dia tanya Yesus Yesus bilang gak tidak di Yerusalem tidak di gunung itu tapi menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran waduh ini sudah beda ini beda banget beda sama orang-orang yang dia kenal padahal ini harusnya kan orang Yahudi harusnya dia ngomong Yerusalem dong wah ini beda banget terus dia tes lagi ngomong lagi Yesus bilang ya bawa kesini laki lu ya laki gue yang mana kan gue cuma semi-eleven semi-eleven doang gitu dong terus Yesus bilang iya yang sekarang itu yang kelima begitu dia dengar kelima dia kaget you know me so well you know me so well makanya perempuan I bilang dia lari dia tinggalkan tembayanya dia lupa dia mesti ngambil air dia lari ke kampungnya dia panggil orang-orang dan orang-orang itu datang hebat kan perempuan ini apa perempuan gak bener loh punya masa lalu loh yang struggling loh punya punya problem dengan masa lalunya punya problem dengan kehidupannya orang yang memalukan tapi ketika dia tinggalkan tempat yang dia panggil orang orang datang loh hebat juga perempuan ini influencer datang orang-orang dari kampung itu dan orang-orang itu mendengarkan Yesus dan orang itu bilang apa dan banyak orang Samaria dan kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena apa perkataan perempuan itu ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat hebat ini perempuan influencer ketika dia menjadi influencer bukan berarti hidupnya beres semua bukan berarti hidupnya rapi bukan berarti dia itu gak malu-maluin dia itu memang malu-maluin hidupnya kacau balau mungkin pecah sana pecah sini tetapi justru dia yang bisa membawa orang kepada Yesus hebat ya ini perempuan influencer influencer berikutnya kita lihat di Alkitab the apostle of apostle wah hebat kan ini perempuan ini siapa namanya Maria Magdalena Maria Magdalena sampai hari ini selalu menjadi kontroversi dia selalu digambarkan sebagai perempuan yang bawa buli-buli dan yang 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 cuci kaki Yesus dan menyekar dengan rambutnya padahal Alkitab gak pernah mencatat perempuan yang mencuci kaki Yesus itu dengan rambutnya cuma ada dua Maria dari Bethania dan satu lagi perempuan yang tidak ada namanya jadi gak ada yang tahu tapi entah kenapa yang tuduh selalu Maria Magdalena karena Maria Magdalena ditulis bahwa ada tujuh roh jahat keluar dari badannya jadi dia itu dianggap pelacur dan selama ini orang sudah misunderstanding bahwa dia pelacur apakah dia pelacur apa enggak I don't know karena hari ini masih pro dan kontra tetapi tiga tahun yang lalu oleh Pope Francis diangkat Maria Magdalena diangkat menjadi the apostle of apostle diberikan gelar ada fish day-nya dia ini lebih tinggi daripada Maria di Bethania dan dianggap dia inilah perempuan yang mengurapi kepala Yesus dua hari sebelum Yesus disalibkan dia ini perempuan yang bertemu Yesus yang ketika waktu dia memberikan minyak narwastu murid-murid bilang eh jangan mahal Yesus bilang diem loh apa yang dia lakukan seluruh dia mesti tahu waduh hebat banget diberikan tempat siapa dia sampai hari ini saya enggak tahu dia ini perempuan berdosa I don't know Alkitab mengatakan ada tujuh roh jahat ya ada yang mengajarkan tujuh roh jahat itu berarti dia itu sakit bukan karena dia itu pelacur dan sebagainya jadi masih kontroversi sampai hari ini kalau kita nonton film The Patient Maria Magdalena itu digambarkan sebagai perempuan yang mau dirajam batu itu loh nah jadi sampai hari ini nobody knows anggap lah dia ini memang perempuan yang punya masa lalu tidak baik ya tetapi dia itu adalah orang yang bertemu Yesus yang pertama dari keluar dari yang kubur dia yang mengurapi Yesus dia yang ikut dengan setia sampai di kayu salib sampai selesai The Patient itu dia ikut sampai kelar sedangkan murid yang lain kocar kacir Petrus aja itu mengkhianati bukan mengkhianati menyangkal menyangkal daerah yang dianggap kurang rohani daerah gelap ada yang bilang bahwa dia ini pengusaha jual ikan asin tapi I don't know namanya rumors gue gak tau dia jualan apa pokoknya dia kaya perempuan kaya tetapi dia itu orang yang mungkin tidak baik masa lalunya tetapi lihat dia diberikan Tuhan karunia yang bertemu pertama yang menyiarkan pertama yang bisa pegang Yesus hebat kan dan hari ini dia dianggap sebagai The Apostle of Apostle hebat kan dia yang pertama kali ngomong sama Petrus hebat kan dia yang ngajarin murid-murid yang lain ketika mereka patah hati patah semangat dia yang panggil Yesus itu hidup Yesus itu ada makanya dia diberikan gelar Apostle of Apostle apakah masa lalunya baik tidak apakah dia melakukan hal-hal yang luar biasa tidak dia hanya ngomong dan jualannya apa jualannya tentang Yesus dia tidak ngomong tentang masa lalunya dia tidak ngomong kehebatannya dia tidak punya kemampuan apapun yang dia jual adalah Tuhan yang dia kenal nah kita lihat ya orang yang bisa influence kita tahu dua orang perempuan hebat dipakai tapi dua-duanya punya masa lalu tidak baik apalagi kita yang di rumah jangan merasa minder gitu loh we have a potential to become influencer oke this is level one berikutnya ada satu lagi orang mungkin ada yang bilang gini kalau keadaannya baik semua baik gampang ngomong Tuhan gampang banget haleluya puji Tuhan ibu aduh saya baru pulang dari Perancis baru beli tas Hermes hidupnya baik semua baik gampang baik gampang tapi ketika hidup kita tidak baik ketika kita di apa ya dikejar-kejar di fitnah ketika kita itu disirikin orang disebarkan berita hoax dikejar untuk karena apa Saul dan Daud apa sih salahnya Daud itu lebih ganteng enggak katakan Saul ini ganteng banget lebih tinggi di atas rata-rata wah badannya gede pokoknya dia hebat ganteng kok sama-sama ganteng gitu loh ya apa karena kurang follower kan dia nyanyi kan ya lagu si Saul membunuh 10 ribu siapa si Daud membunuh berlaksa-laksa wah kalah follower doang gara-gara kalah follower doang teman-teman dia benci setengah mati padahal dia itu mantunen ya kan mantunen mau dibunuh dikejar habis sudah kayak orang gila gitu mau gak mau si Daud lari dan istrinya dikawinin ke orang lain hebat ini mengerikan ya Daud itu kehilangan segalanya kehilangan segalanya walaupun dia pernah jadi pahlawan tapi dilupakan kehilangan segalanya dia dikejar dan dikemana dia pergi ke sebuah goa namanya The Cave of Adulah ketika dia bersembunyi di goa itu si Daud ini ya yang dikejar-kejar itu karena masalah follower ya dikejar-kejar itu di dalam goa itu coba ada yang bacain saya siapin ya 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 3 oke siapin ya help me so I can't drink water ketemu Daud di goa Abdulam ketemu ya ya silahkan Ibu oh sorry belum belum Cik dua-duanya salah Cik 1 Samuel 22 Daud di goa Adulam ya mau baca semua Cik 1 sampai 3 aja oke lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke goa Adulam ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu pergilah mereka ke sana mendapatkan dia berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang setiap orang yang sakit hati maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang dari sana Daud pergi ke Mispah di Muab cukup cukup lihat ya ketika Daud lari dia lari dia di apa dikhianatin dia di fitnahkan istrinya diambil kehidupannya dikejar-kejar karena ini masalah politik kan dan bukan cuma dia yang disusahkan orang tua dan keluarganya pun dicari gitu loh kalau kayak zaman dulu ya kalau ada raja membunuh orang itu bunuh bukan dia keturunan keluarganya juga habis gitu jadi keluarganya juga ikut takut gitu loh kalau Daud sampai menjadi seorang pelarian politik bagaimana keluarganya makanya ikut lari semua lari dan ketika keluarganya lari tinggalin ladang tinggalin usaha makan apa ya kan semua hidup tanda tanya ketika dia lari itu ada berapa orang yang ikut 400 orang dan 400 ini bukan 400 yang ikut Daud orang kaya-kaya orang yang punya network yang ikut Daud yang stress yang in-depth dan yang disconnected 3D 3D ya 3D 3 lo susahnya tuh levelnya tuh sampai 3 udah lah disconnected distress dan in-depth udah banyak utang jadi bukan Daud aja udah susah udah susah diikutin orang yang banyak utang lagi dikejar-kejar sama itu apa along kalau di Singapura di Amerika apa ya Shaklun dikejar preman bayangin ngeri banget loh dikejar-kejar dan dia diikutin orang seperti orang yang sakit hati aduh kira-kira ya kalau kumpulan orang kayak gini jadi satu jadi apa coba dan kita jadi pemimpinnya jadi apa coba lu kumpul sama orang yang sakit hati luka batin tapi 400 orang coba bayangkan kita bayangin satu orang luka batin aja ya denger dia cerita 2 minggu 2 bulan gak habis-habis aja kepala kita udah sakit ya ini ini 400 orang seperti itu bayangkan hebat kan tapi apa yang dibuat oleh Daud menjadi pemimpin daripada orang-orang yang stress in-depth in-connected apa yang dia buat hebat loh dia pemimpin loh kalau dia mau bikin oh mari kita bikin bom bunuh diri oh bisa ini mari kita jadi teroris oh bisa mari kita demo gak kelar-kelar kita demo aja itu bisa kita bikin apa yang jahat buat Saul bisa ini orang-orang nekat semua yang nyawanya udah gak ada harganya ini orang-orang yang bilang sampah yang hidupnya tuh gak ada artinya orang-orang kayak gini dicuci otak sedikit itu itu maju bunuh diri bisa bisa banget gitu loh ini orang-orang seperti ini potensi gak dia bikin bikin balas dendam ke Saul bisa banget tapi apa yang dia buat kita lihat ya Masmur bacain lagi ya Masmur 57 gak usah dibaca saya biar cepet aja Masmur 57 dan Masmur 142 judul atasnya aja ya ini Masmur ketika Daud dalam goa waduh ketika Daud dalam goa dia bikin puisi sama kayak Anang sama siapa nama istrinya dulu waktu mereka bercerai itu wah langsung ada lagu oh Chris Dayanti Chris Dayanti cerai aja ada lagunya loh hebat loh lagunya separoh jiwaku hilang ada kan lagunya kan sama Daud waktu susah ada puisinya ada ada Masmurnya waduh hebat sekali makanya kalau orang patah hati ya ada lagunya lagunya sedih sedihnya beneran tuh sedihnya bener gitu terus kalau orang jatuh cinta ada lagunya karena senengnya sebeneran gitu jadi make apa connected gitu ya jadi kalau orang itu yang makin susah hidupnya ya hasil karya artnya itu lebih lebih bagus gitu katanya kayak siapa itu Picasso apa itu lukisannya gelap-gelap gitu kenapa karena dia itu katanya hidupnya itu apa depresi jadi color yang dihasilkan itu betul-betul color orang depresi jadi yang suka beli lukisannya orang depresi saya gak ngerti lah ya dan dia miskin seumur hidup dia kaya setelah dia mati karena lukisannya di beli orang tapi dia gak dapet gitu kesayang ya kayak gitu kita nah kita balik ke Daud Daud Masmur 57 dikatakan bahwa Masmur ini tulis ketika Daud di dalam goa dia menceritakan isi hatinya yang sangat pahit kepada siapa? kepada Tuhan dan dia berkata begini ayat 3 nya Allah yang akan menyelesaikan bagiku waduh sudah terjadi belum? belum masih dalam goa masih susah masih gelap deh dikelilingin orang-orang yang gelap tapi sepanjang Masmur 57 nanti teman-teman baca isinya memuji muji Tuhan hebat ya kalau kita puji Tuhan baru pulang dari Perancis baru beli tas Hermes baru beli rumah baru wah anak kita lulus kumlaut itu gampang ibu-ibu gampang banget gitu loh tapi ketika kita punya hidup dikejar ada utang lagi di fitnah mending kalau orang jahat ini orang baik loh orang baik-baik loh orang yang pahlawan orang baru ngalahin goliat orang yang punya jasa buat negara ya kan tapi apa yang dia bilang Tuhan luar biasa Tuhan adalah gunung batuku Masmur 147 judulnya aja doa orang yang dikejar-kejar tapi isinya semua puji Tuhan bahkan dia tulis satu kalimat aja dari semua nih puji-pujian dia tulis satu kalimat set me free from this prison of stronghold set me free oh Lord dia berharap pada Tuhan tetapi dia tidak mempertanyakan Tuhan engkau dimana where are you Lord enggak dia tidak mempertanyakan bahwa Tuhan tuh enggak sayang lagi sama aku karena peristiwa menimpa aku apakah Tuhan menjebak aku setelah aku terkenal Tuhan terkenal kok aku malah istri dia ambil di fitnah kalau tahu begini aku lagi gembala doang Tuhan enggak aku sampai begini enggak dia enggak protes dia bilang you can set me free oh Lord lihat ya ketika dia pemimpin bayangkan kalau kita nganteri anak sekolah terus duduk ini ibu-ibu lah ke bapak-bapak lah bisnis launching sesuatu di hotel duduk di satu meja ya ada 5-6 orang kita duduk ngomongin apa ngomongin apa ngomongin oh bisnesku dimakan waktu lagi waktu covid oh lu enggak tahu bisnes gue rugi segini-gini wah saya punya satu teman ya teman orang kaya jadi waktu covid mereka lagi berlomba-lomba cuman kalau orang dulu kan sebelum covid orang berlomba-lomba ngomongin aset ini berlomba-lomba ngomong kerugian tapi dari mulut mereka saya enggak lihat mereka lagi ngomong kerugian mereka tuh lagi ngomongin lu tahu gak gue hilang berapa M lu tahu gue berapa M ini sebenarnya lagi lagi memuji-muji bahwa duit mereka tuh banyak gitu loh lagi ngomongin berapa apa kayanya mereka tapi dengan cara yang seperti itu gitu loh jadi dimana Tuhan ketika kita duduk berbicara kita bicara apa ngomongin kebaikan Tuhan fokusnya di Tuhan atau fokusnya di penderitaan kita yang harus kita ceritakan saya termasuk begitu saya termasuk yang bukan seperti itu saya waktu covid terus enggak bisa ngapa-ngapain setiap hari naik sepeda terus saya punya masalah besar sama teman-teman saya masalah gede lah sampai sampai harus keluar dari sebuah pede yang saya bangun 20 tahun lebih sakit gak? sakit sekali kalau saya cerita berlinangan air mata tetapi teman-teman ketika saya pulang saya ditegor suara hati saya tegor saya kamu mau sampai kapan ngomongin itu lagi besok ngomongin gitu lagi cukup sudah kasih karunia jangan lagi curhat yang ngomong seperti itu Tuhan itu baik Tuhan itu baik terus dan saya berajar untuk keluar dari dari goa saya yang begitu menyakitkan yang begitu ya di fitnah di katain yang gak enak diomongin di belakang dikeluarin dibuang itu memang peristiwa sangat tidak enak dan saya alamin tahun 2020 sambil naik sepeda nangis begitu menderita tetapi bukan itu saya belajar dari Daud di goa Dulang jangan ketika kita lagi susah cerita sekali dua kali boleh lah habis itu tutup mulut tutup mulut belajar seperti Daud diburu musuh tetapi ditolong Tuhan sudah ditolong belum masmu 103 hai jiwaku pujilah Tuhan masuk 103 105 masuk 45 sama judulnya hai jiwaku pujilah Tuhan kenapa mesti panggil jiwanya puji Tuhan yang tanda seru dibentak lagi jiwanya supaya wake up bangun jangan terus bersedih-sedih dikatakan set me free for strong hold up setelah itu gak lama dikirim seorang nabi nanti baca di ayat 5 di 2 Samuel nabinya bilang keluar dari goa ini keluar dari sakit hati jangan berlama-lama boleh gak sekali-sekali kita sakit hati boleh boleh gak sekali-sekali kita curhat boleh boleh gak kita ngomongi boleh tapi jangan berlama-lama berlarut-larut dari dua hari dua minggu dua minggu dua bulan dua tahun aduh Tuhan pun bosan lihat kita ya jangan didramatisirkan semua orang di dunia ini susah gak ada yang gak susah semua family have a story jangan lihat aduh Ibu Riana mah enak lakinya baik mau nemenin ikut pede laki gue mah laki Ibu Riana mah beruntung gak kayak kita oh itu perjuangan Ibu Riana kalau sampai hari bisa bawa suaminya duduk bareng itu perjuangan itu pakai air mata saya percaya itu pakai doa pakai lutut ya kan dan jangan kita berpikir bahwa orang lain apa ya istilahnya orang Indonesia bilang rumput tetangga lebih hijau semua family have their story everybody struggling everybody have their own misery jangan kita itu membesar-besarkan mari kita besar-besarkan Tuhan belajar dari Daud di Goa Adulam kurang susah apa dia dikelilingin orangnya semua yang gak beres tetapi tetapi lihat ketika ketika Daud pusatnya Tuhan itu baik Tuhan itu baik Tuhan itu baik Tuhan pasti tolong Tuhan pasti tolong apa yang terjadi apa yang terjadi pasti jadi bahan ketawaan pasti diketawain orang waduh rumah berhayal haleluya siapa kita gitu ya Daud itu bisa menghasilkan begitu banyak Masmur hampir 50% Masmur itu karangan Daud selebihnya orang lain tapi teman-teman bisa lihat 73 Psalms itu dari Daud dan akhirnya Masmur itu kebanyakan puji Tuhan kalaupun ada tentang doa yang sedih-sedih buntutnya pasti Tuhan akan menyelesaikan bagiku Tuhan you can set me free udah begitu aja doa dia isinya sedih kenapa karena Daud dikejar ini bukan cuma sekali nanti kita akan lihat kalau baca ya Daud itu hidupnya itu ya kayak kita lah banyak masalah kok rumah tangga juga gak mulus-mulus banget tapi kita lihat perjuangannya perjuangannya untuk tidak diseret masuk dalam luka batin tetapi melihat Tuhan yang ajaib akhirnya cut the story short what happened to the 3D tadi distress in depth disconnected orang-orang di sekitar dia 400 orang itu 400 orang yang hidupnya disconnected yang sakit hati luka batin dan sebagainya di 1 Tawari 11 10 setelah sekian tahun saya gak tahu berapa tahun setelah sekian bulan sekian purnama apa yang terjadi judulnya aja pahlawan pahlawan Daud David mighty warrior dan inilah kepala para pahlawan yang mengiringi Daud si anu si ini si ini si ini ngalahin siapa si ini ngalahin siapa teman-teman baca sendiri orang yang 3D itu distress disconnected in depth itu semua semuanya yang ikut Daud setiap hari kerjain mempuji Tuhan apa yang terjadi mereka menjadi David mighty warrior kita bisa gak diubah bisa air mata kita bisa menjadi air mata suka cita gak bisa caranya lihat kebaikan Tuhan masmur 103 ajarkan kalau kita gak punya lagi alasan untuk puji Tuhan ingat-ingat kebaikan Tuhan yang dulu-dulu ingat-ingat dari mana gue diangkat oh gue lahir di Jambi di sungai Batangari gak kemana kepikir sampai ke Singapura tanah yang berlimpah susu dan madu gak pernah mimpi ya kan Ibu Riana di Amerika 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 siapa kita ingat-ingat kebaikan Tuhan bagaimana Tuhan angkat kita dari kampung dari Indo bahasa Inggris mungkin belepotan tapi tinggalnya di Amerika kayak saya Mandarin gak bisa Inggris parah tinggalnya di Singapura itu karena kebaikan Tuhan ingat-ingat kebaikan Tuhan dan Tuhan sanggup mengubah hidup kita nah itu Daud the influencer level 1 yang memberikan influence kepada orang lain sehingga 3D itu berubah menjadi Makti Warrior selesai level 1 masuk level 2 kita masuk level 2 ya level 2 adalah orang yang bisa influence Tuhan waduh hebat banget ya kok bisa ya ada orang bisa influence Tuhan harusnya Tuhan yang influence saya bukan saya influence Tuhan tapi ada loh pemimpin-pemimpin yang bisa influence Tuhan contohnya Musa ketika Musa berdoa Musa bilang ini lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata mengapakah Tuhan menurut kamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat mengapakah nanti apa kata orang Mesir apa kata orang lu bawa jauh-jauh terus lu bunuh lagi apa kata orang apa kata Tuhan apa kata dunia berbalik ke luarmu yang menyala-nyala dan menyesal karena mahal petangka yang akan terpengkann pada umatmu artinya gini loh Tuhan 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 jangan dong kayak gitu malu dong apa kata dunia malu jauh-jauh keluar dari Mesir masa dibunuh dan apa kan ingatlah ingatlah kepada Abraham Ishak Israel dan hamba-hambamu itu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan dengar firmannya ingat ya Tuhan Tuhan pernah janji loh firman Tuhan berkata jadi ketika dia berdoa Musa itu gak berdoa cuma asal ngomong tapi dia ngomong tentang janji the covenant you have made covenant with Abraham you make covenant ya Lord ya with Ishak dan keturunannya kenapa sekarang kau lupa Tuhan dengan covenant sama kayak kita Tuhan bukankah Tuhan berkata diberkati lo orang mengandalkan Tuhan Yeremia 17 saya 7 Tuhan tolong aku Tuhan kurang percaya seperti itu jadi doanya itu pakai ayat gitu loh pakai janji Tuhan gitu loh dia ngomongi janji Tuhan dan apa yang terjadi menyesalah Tuhan karena malataka yang dirancangkan atas umatnya nah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan sering jadi ngeyel ini Tuhannya orang Kristen Tuhan kok pakai menyesal Tuhan gaya apa Tuhan kok bisa dibujuk Tuhan kok kayak gitu modelnya Tuhan kok bisa marah terus menyesal Tuhan merancang ingat ya teman-teman ini sebuah Alkitab yang ditulis seribuan tahun dengan sebuah gaya bahasa dengan sebuah culture yang totally different with us kita gak bisa pakai mindset kita jaman sekarang untuk mengerti keadaan waktu itu ini orang Alkitab ditulis dengan bahasa yang puistis-puistis karena memang jaman itu orang bicara kayak gitu kita nonton opera aja apa film apalah ya The Sound of Music apa gak pusing tuh kerjanya dikit-dikit nyanyi dikit-dikit nyanyi apalagi film India dikit-dikit nyanyi sedih nyanyi cari tiang itu kan gayanya film gitu loh nah ya kan gayanya film jangan disamain dengan kita kayak Sauna Music apalah itu ya apa-apa nyanyi lari ke pohon nyanyi bikin baju dari Orbe nyanyi semua nyanyi-nyanyi goyang-goyang that's 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 art gitu loh sama dengan Alkitab jadi kalau baca Alkitab tuh jangan langsung oh ini apalah Tuhan kok bisa dibuji-bujuk bukan kita coba pakai senario kita yang gampang aja kita burma tangga kita lagi nyapin bekal buat anak kita ke sekolah nyapin bekal toto anak kita datang mama mama can you make more this sandwich why aku mau kasih temenku temenku itu mamanya sibuk jadi dia pukul gak punya bekal ke sekolah kalau kami makan dia cuma nonton doang I wanna give her kira-kira sebagai mama kita kasih banyakan atau gak usah gak boleh gitu ya gak boleh bagi-bagi makanan nanti kamu saya percaya ibu yang benar pasti bilang oh it's so nice dia pek lebih banyak lagi terus nanti dia akan tanya temen kamu punya mainan ini gak temen kamu ini punya gak mau gak mainan kamu udah gak mau ini kasih temen kamu ya sebagai ibu yang baik pasti kamu senang dan bangga sekali kalau punya anak yang memperhatikan orang lain kamu pasti senang sekali punya anak yang mam baju ini gak usah pake boleh gak disumbangin ke ini salvation army dekat sekolahanku kamu pasti bangga sekali kalau punya anak seperti itu kenapa karena anak kamu bisa memberkati orang lain ketika musa berdoa ketika musa membujuk Tuhan bukan Tuhan itu bisa dibujuk Tuhan itu seperti apa ya pemarah itu bukan ini gaya bahasa Tuhan senang kalau musa bisa punya pikiran-pikiran seperti Tuhan punya pikiran-pikiran seperti Tuhan yang sayang dong jangan dong karena Tuhan itu ketika dia membawa bangsa itu keluar dari Mesir dia sudah punya rancangan-rancangan untuk menyelamatkan bangsa itu jadi Tuhan itu bukan tipe kelas kaleng-kaleng kita akan baca kita ngerti nah teman-teman berapa kali kalau kita baca dari kitab keluaran bilang kita lihat ketika bangsa itu gak punya minum rakyat marah-marah Tuhan bilang yaudah kalau marah-marah mati aja deh sonoh gitu ya tapi musa membujuk Tuhan sama kayak kita kalau kita itu ada yang suka bilang udah lah gak usah minta-minta sama Tuhan kayak pengemis Tuhan tahu kok kita mau minta apa gak usah minta-minta saya kurang setuju dengan pendapat seperti itu kalau saya minta Tuhan suruh kita minta minta harus minta sebagai pendoa syafat minta masa kita kita kalau punya konsep ya gak usah minta Tuhan tahu terus kalau ada orang bilang aduh lu tuh gak hidup gue susah kita bisa tolong apa selain mendoakan orang itu bisa tolong apa cuma mendoakan dan apa itu mendoakan kita seperti musa kita sedang membujuk Tuhan Tuhan kasihan dia dia orang baik Tuhan dia sudah berusaha Tuhan Tuhan tolong hidup dia benar kan Tuhan dia kena cancer Tuhan aduh Tuhan kemo melulu kasihan Tuhan uangnya sudah habis Tuhan tolong dia kan begitu kalau kita berdoa kan kenapa kita sedang membujuk Tuhan influencer level 2 kamu menjadi orang-orang yang pesung Tuhan membujuk Tuhan orang-orang yang influence Tuhan bukan berarti Tuhan kita itu kaleng-kaleng gampang-gampang di psycho bukan tapi Tuhan mau kita ambil bagian untuk punya hati seperti dia ngerti dia punya mission mission dia menyelamatkan mission dia jangan sampai ada satu domba pun yang hilang itu missionnya dia ketika kita punya misi hati kita jiwa kita sama dengan Tuhan Tuhan bangga dan Tuhan dengar kenapa doa orang-orang tertentu Tuhan dengar karena orang itu mengerti hati dan kata Tuhan nah berikutnya kita lihat ketika Musa berdoa ini ketika perang perang dengan Amalek kalau tongkat Musa turun bangsa itu kalah tongkat itu naik memangnya Tuhan itu drigen ya kayak drigen main musik gitu drigen gitu Tuhan itu bisa diatur sama si Musa no ini hanya sebuah gambaran ketika kamu berdoa menaikan tangan kamu ke Tuhan sesuatu terjadi ada peperangan secara roh yang kita tidak bisa lihat tetapi ketika kita angkat tangan jangan putus asa sesuatu sedang terjadi jadi jangan kita turun tangan terus naikkan tangan kita terus naikkan harapan kita jangan kita berdoa dua minggu tidak terjadi sesuatu terus mulai marah-marah dua bulan tidak terjadi sesuatu mulai-mulai putus asa jangan terus naikkan doa kita bagaimana cara Tuhan menolong itu bukan urusan kita tapi yang jelas bagian kita terus karena Pak Yakubus 5 16 katakan begini karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu saling mendoakan supaya apa supaya sembuh yang mau mencari kesembuhan ingat ya itu-itu-itu rumusnya dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya jadi teman-teman influencer level 2 you are influence God membucuk Tuhan jadi jangan lagi bilang oh janganlah kita jadi pengemis no karena ada ayatnya mintalah maka akan diberikan maka penuhlah sukacita waduh Tuhan yang suruh kita minta loh terus berikutnya ada Bunda Maria dia ini juga influencer ketika gak ada wine segala macam dia bilang ke Yesus dan Yesus gak mau ditolak loh sama Yesus ditolak loh karena belum waktunya tetapi Bunda Maria bilang apa kasih tau pegawai semua look at him whatever he say do it look at him look at him ikutin dia nah itu yang terjadi ketika kita rasanya Tuhan tidak mendengar doa kita look at him apa yang dia suruh lakukan kalau hari ini kita baca firman terus ada tulisannya hendaklah ambil pena merah coret hendaklah hendaklah apa hendaklah kamu mengampuni hendaklah lakukan itu kalau saya kalau saya masih punya harapan besar sama Tuhan kata hendaklah itu saya kasih merah 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 I do it I do it kenapa saya mau persunggot saya mau Tuhan itu kasihan sama saya karena kalau tanpa pertolongan Tuhan bagaimana saya bisa hidup terutama di Singapura top 10 the most expensive place in this world ya saya gak kerja cuma suami saya anak saya tiga banyak saya mengandalkan Tuhan setiap hari saya hidup dari God mercy I live from God favor jadi Tuhan bilang apa lakukan kalau ada orang memaksa kamu berjalan satu mil jalanlah dua mil kalau ada orang hendak memambil jubahmu berikan sama baju-bajunya relakan ikhlas lakukan jangan kita minta tapi mata kita tidak tertuju pada Tuhan tertuju pada Tuhan become God influencer seperti Bunda Maria look at him apa yang dia suruh lakukan jangan sesuatu yang ajaib terjadi amin nah berikutnya ini influencer juga ini perempuan orang asing perempuan Veronesia percakapannya aja gak masuk akal banget Tuhan tolong anak gue dok oh sorry ya roti gak boleh diberikan pada anjing aduh Tuhan di anjing-anjingin lagi loh di anjing-anjingin oh gak apa-apa makan roti yang jatuh dari meja pun anjing oke bayangin ini perempuan loh conversationnya ini kalau menurut saya kalau kita baca Alkitab ini gak nyambung tak ngomong apa ya tapi perempuan ini ngerti dia dihinan dia oke dia gak masalah yang penting Tuhan mau yang penting Tuhan mau harga dirinya dibuang gak masalah gak masalah kenapa kenapa perempuan ini kenapa Yesus kok sombong banget sama perempuan ini ketika Bartimeus ngomong begini anak Daud kasihani lah aku Bartimeus orang Yahudi gak masalah Yesus gak ngomong anjing-anjing sama dia ketika perempuan asing ini perempuan kanaan maka di Alkitab si gak tau di kitab sinoptik lain katakan dia itu Veronesia berarti dia orang Yunani keturunan Yunani dia itu bukan orang Yahudi jelas bukan orang Yahudi tapi dia ngomong apa ke Yesus Yesus anak Daud kasihani lah aku hello Mesia itu dijanjikan cuma buat orang orang Yahudi yang percaya orang Yahudi yang di luar Yahudi kan sembahyangannya beda gak ada mereka gak ngerti siapa itu anak Daud lu ngerti gak apa yang lu omong anak Daud itu berarti aku ini Mesaya dan ketika itu banyak orang farisi pro dan kontra jadi supaya gak kena tabok si siapa si Bartimeus itu ngomongnya engkau anak Daud artinya engkau yang dijanjikan tetapi dia gak langsung ngomong kamu Mesias lihat ya Martimeus itu ngomong engkau anak Daud dan perempuan ikut-ikutan engkau anak Daud kasihani lah aku ngerti gak sih lu anak Daud itu Mesias anak Daud itu yang diurapi anak Daud itu yang dijanjikan lu ngerti gak lu kan bukan orang Yahudi makanya Yesus tes dia oh gak apa-baik kasih roti kasih ke anjing-anjing lu gak ngerti kan perempuan ini ngerti gak apa-apa kalau bangsa Yahudi bangsa pilihan gua ini cuma kutunya anjing it's okay yang penting saya dapat rahmat yang penting saya mendapatkan karunia itu gak apa-apa kalau saya bukan pilihan bukan bangsa pilihan hebat gak perempuan ini dia merendahkan dirinya dia tahu dan kenal itu Yesus I don't mind I follow you you are my God sama kayak si Ruth ini perempuan hebat makanya dia bisa membujuk Tuhan dari Yesus bilang no 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 aku cuma diutus kepada domba-domba yang terhilang dari bangsa Yahudi perempuan dia terus membujuk dan berhasil the influencer hebat kan membujuk Tuhan teman-teman kalau kita ada di level ini jangan putus asa jangan ikut Tuhan tapi ikut Tuhan yang gampang putus asa gampang lembek doa gak dijawab sudah saya kayak kepala pusing kayaknya itu sudah mau mencari Tuhan-Tuhan yang lain suatu hari saya punya teman setiap hari doa pagi ke gereja misa mau jual tanah yang di Bali gak laku katanya nonton Youtube ada Roy Kiyoski yang supernatural itu wah bisa melihat ini melihat itu masalah itu gampang banget ke dia ngomong sepatah dua patah kata lakukan ini ritual-ritual ini tanah bisa laku kok tante ini kepengen sekali bertemu di Kiyoski sudah cari alamatnya gue mau ketemu dia supaya tanah gue laku ya kan cara dunia tapi pastor bilang jangan deh jangan deh akhirnya tante ini tidak lakukan cuman manusia itu kan gampang gitu ketika doa kita gak dijawab ketika yang kita mau gak dapet wah kita cari alternatif-alternatif yang lain tetapi ikut Tuhan pesugot ada kejadiannya seperti perempuan 18 tahun kok kejar sampai dapet susah gak susah jangan dikita tuh gampang putus asa jadilah the God influencer seorang yang bisa membujuk Tuhan di dalam doa kita kita membujuk Tuhan Tuhan engkau harus tolong ini Tuhan engkau harus kenapa karena engkau adalah Tuhan karena engkau adalah kebaikan engkau sendiri yang berjanji bahwa kalau ada orang yang datang kepada engkau tidak engkau tolak engkau sendiri yang berkata datanglah padaku yang letih sudah berbeban and I will give you rest Tuhan give us rest bujuk Tuhan di dalam doa kita be influencer to the God itu level 2 kita sudah selesai kita masuk level 3 sudah sejam lebih ya semoga gak bosan ya oke level 3 kita masuk level 3 ya mana sekarang level 3 nah masih masih level ini ketika Ayub berdoa buat sahabat sahabatnya Ayub juga berdoa buat sahabatnya kenapa Tuhan sur Ayub berdoa buat sahabatnya Tuhan bilang gini Ayub aku akan pulihkan keadaanmu tapi doa dulu buat sahabatnya Ayub berdoa buat sahabatnya after job pray for his friend the Lord restore his fortune and give him twice as much as he before bayangin kita mencat ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang kalau Anda baca di depannya di Ayub dikatakan temen-temennya dipanggil apa penghibur sialan ih beneran Alkitab tulis loh kamu ini penghibur sialan miserable converter penghibur sialan dan Tuhan suruh dia berdoa buat temennya dan ketika dia berdoa diberkati bisa gak Tuhan bilang yaudah gak usah pake doa-doa gue berkati langsung bisa bisa tapi kenapa Tuhan mau suruh Ayub berdoa dia mau partneran sama kita sebenernya Tuhan gak ada kita bisa gak oh bisa banget siapa lu tapi ketika Tuhan mau libatkan kita because God love you sama kayak kita punya anak masih kecil lucu 5 tahun kita ajak bikin kue dapur kita berantakan setengah mampu hancur kue kita bukan jadi bagus jadi kacau tapi kenapa kita mau libatkan anak kata kita because we want to have a bonding we want to have a time quality time sama anak kita gak masalah kue ya gak jadi gak masalah dapurnya berantakan I want to spend quality time sama dengan Tuhan kenapa Tuhan mau kita berdoa buat si A si B si C kenapa Tuhan mau kita repot gitu loh ngurusin orang kenapa karena Tuhan mau partnering with us kenapa kita mau partnering with God karena kita tahu kita tahu hati Tuhan kita tuh sama sentiun frekuensinya sama saya gak kenal Ibu Riana Ibu Riana gak kenal saya tapi kita sama frekuensi sama-sama pecinta firman Tuhan jadi nyambung dan itu yang Tuhan lakukan kenapa Ayub disuruh berdoa oke level 2 selesai kita masuk level 3 nah ini yang level yang tersulit yang bagi saya masih PR buat saya saya juga masih berjuang di level ini ya kita akan belajar tentang Hiskia Raja Hiskia adalah Raja yang Alkitab mengatakan dia itu he did what is right in the eyes of the Lord ini Raja luar biasa kalau teman-teman pernah ke Israel yang pernah kenamanya the city of David maka teman-teman akan melihat the tunnel of Hiskia nah ceritanya begini buat yang sorry ya saya rasa saya mesti ngomong supaya teman-teman kalau baca Alkitab jadi mengerti setelah Daud itu Salomo Salomo menyembah berbagai-berbagai halal dan Tuhan marah kerajaannya terbagi dua kerajaan terbagi dua ada kerajaan utara dan kerajaan selatan kerajaan utara itu 10 suku Israel disitu dan kerajaan selatan 2 suku dan kerajaan utara itu disebut Israel kerajaan selatan disebut Judah dan kalau kita baca kitab Yesaya teman-teman jangan bingung kalian bilang Israel Israel itu utara yang nanti setelah zaman Yesus itu muncul yang namanya kota Samaria itu muncul itu dari kerajaan utara nah kerajaan utara ini nanti dicaplok sama kerajaan lebih utara lagi si Assyria jadi dicaplok duluan karena dicaplok duluan jadi dia itu dibuang-buang kawin campur makanya keturunannya ini di Samaria itu keturunan kawin campur dan penyembah berhala semua dan itulah kenapa orang Yahudi gak mau ngomong sama orang Samaria sampai sini biar teman-teman ngerti kalau baca alkitab ya kalau tulisan Israel Israel itu kerajaan utara kalau Yehuda Yehuda kerajaan selatan Yerusalem ada di selatan dan Yerusalem itu kiblat untuk sembayang jadi setiap tahun sembayang kalau dia orang Yahudi maupun di kerajaan utara dia mesti turun sembayang ke Yerusalem kira-kira begitu dan ini adalah kerajaan terkecah nanti saya kasih slide-nya supaya teman-teman lihat ini bagus ya kerajaan utara ini yang paling banyak menyembah berhala ini ya nanti paling banyak nabi dikirim itu kerajaan utara bahkan nabi-nabi besar Elia Elisa itu semua kerajaan utara dan ini nabi-nabinya Jonah Hosea Amos ini kerajaan utara dan ini kerajaan selatan nabi-nabinya ada Yeremia dan Yesaya ini dua nabi besar juga tapi yang di utara lebih banyak terus ada nabi-nabi kecil yang untuk masa pembuangan ini di apa di caplok tahun 700an sebelum masehi jadi 200 tahun sebelum yang selatan di caplok ini duluan karena ini yang paling banyak dosa jadi yang duluan di caplok dan dijajah dan setelah itu kerajaan selatan dijajah oleh negara yang berbeda ini negara Assyria yang ini negara Babylonia nah ini adalah raja-rajanya raja-raja kerajaan utara dan raja-raja kerajaan selatan nah hari ini kita akan lihat kerajaan yang namanya Raja Hezakeah Hizkiah ini Raja Hizkiah setelah kerajaan utara selesai di caplok di selatan ada seorang raja yang namanya Hizkiah dan ini yang kita mau highlight nah Hizkiah ini adalah dia jajah-raja umur 25 tahun dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan setepat seperti melakukan Daud Bapak Leluhurnya dia lain menjauhkan bukit-bukit pengorbanan merebutkan tugu-tugu berhala jadi zaman itu orang sembahyang ada tiang-tiang berhalanya terus menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang sampai hari itu disebah orang nama Nehustan mungkin inilah yang jadi inspirasi apa itu salah satu desainer terkemuka yang kepalanya banyak ular-uler itu loh yang versasi nah versasi ya Nehustan ini versasi dia percaya kepada Tuhan ala Israel dan semua raja baik sesudahnya mau tidak seperti dia dia berpaut kepada Tuhan tidak menyimpang dan dari mengikuti dia dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan terus selanjutnya ayatnya maka this one if close apa sebab akibat dia itu raja yang benar berpaut pada perintah Tuhan menjauhkan berhala-berhala semua yang dipotong dihabis dibuangin karena dia berpegang hidupnya benar dia itu apa itu namanya tidak keluar dari jalurnya sangat bukan apa ya teges teges banget gitu ya maka Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang kemanapun dia berdoa kayak kita kan kita berperang juga tiap hari perang rohani kan perangnya ia beruntung kenapa karena kerajaan yang utara tidak bisa menaklukkan kenapa dia beruntung karena dia hidup benar di mata Tuhan nah dia ini raja terkenal kalau teman-teman pernah namanya The City dia itu yang bikin tunnel tunnel di bawah sini jadi zaman itu belum ada GPS jadi dia mesti karena dia bakal dikepung sama kerajaan dari Syria bakal dicaplok juga dan mereka hidup di dalam tembok jadi tembok-tembok itu supaya aman hidup dalam benteng tetapi masalahnya air sumber air mata air Gihon itu ada di luar dan kalau mata air itu tutup matilah semua di dalam jadi untuk itu mereka gali lubang supaya mata air Gihon itu bisa mengairi seluruh kota ini karena kotanya agak selanting dan dibuatlah yang di selatan gali-gali-gali ke utara yang utara gali-gali-gali ke selatan tak gimana belok-belok bisa ketemu aja hebat kan teknologi apa yang dipakai I don't know ini ini peninggalannya si Hashtagia Tunnel dan kalau pergi tur jangan lupa pergi ke sini menyenangkan kalau kita ibu-ibu maturnya tanah yang kering tapi kalau saya pernah lihat yang rombongan anak Amerika mereka pakai cana pendek saya heran kok pakai cana pendek ya ternyata mereka masuk ke tunnel yang ada airnya seru lebih panjang ada airnya wah seru lah nah ini kira-kira tunnelnya hari ini kayak gini ya gelap masih ada itu kerjaannya si Raja Hedeskia ini namanya Gihon Spring nah ini Kerajaan Utara nah yang saya mau highlight itu adalah bukan si Heskia tetapi Mami-nya Mami-nya ya Mami-nya saya mau kasih lihat ya Mami-nya seorang influencer Mami-nya itu namanya Abiyah si Heskia itu berumur 25 tahun dan ia menjadi Raja 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya Abiyah dia anak Zakaria siapa itu Zakaria saya sudah google-google gak dapet mungkin seorang yang penting lah seorang yang baik nah waktu saya baca tentang Mami-nya saya kaget gitu mengapa Mami-nya itu menurut saya adalah influencer yang luar biasa Mami-nya ini punya suami suami-nya itu jadi bapaknya si Heskia itu Raja Ahas Ahas ini Raja yang jahat di mata Tuhan ketika dia bilang jahat di mata Tuhan jangan pikir bahwa ini bengi jahat itu gini loh Tuhan mengkategorikan jahat atau baik itu ketika orang itu tidak menyembah Tuhan tapi menyembah berhala nah menyembah berhala itu kenapa disebut jahat karena kalau menyembah berhala dilakukan seremoninya cuman-cuman kayak kita sembahyang pakai sesajen bukan mereka mesti melakukan sexual intercourse di depan dewa-dewa itu dan mereka mesti exchange makanya ada istilah namanya pelacur bakti apa arti pelacur bakti jadi karena saya ada permintaan pada dewa ini jadi saya mesti sexual intercourse dengan perempuan mana aja jadi saya bayar itu namanya pelacur bakti dan orang-orang itu dikelenteng untuk tidur sama siapa aja jadi kalau saya punya pengharapan saya tidur sama sama sembarangan bukan cuman sampai situ ada yang lagi puffeted artinya apa mereka melakukan sodomi beneran sodomi di dalam kelenteng-kelenteng itu dan ini adalah praktek-praktek ritual dan level berikutnya adalah ketika itu mereka harus mengorbankan anaknya dipotong lehernya anaknya yang perawan dipersembahkan dibakar hidup-hidup untuk dewanya dan inilah kenapa Tuhan marah sekali marah semarah-marahnya ini adalah pekerjaan iblis kenapa ketika Tuhan di taman Eden bilang perempuan kawin dengan laki-laki Tuhan yang menciptakan konsep menikah konsep kawin itu datang dari Tuhan laki-laki untuk satu istri seorang laki-laki yang meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya itu kan perkawinan ketika Tuhan menciptakan perkawinan itu sakral seks itu hanya between husband and wife iblis itu datang memecahkannya dengan apa it's no longer sacred no longer suci antara satu orang sembarang orang pun boleh nanti permintaan lu terkabul itu pekerjaan iblis dan bukan itu Tuhan mau kita beranak cuculah ya kan beranak cuculah apa pekerjaan iblis anaknya dibakar untuk untuk persembahan iblis ketika saya waktu sebelum covid saya pergi ke India pelayanan jadi teman saya buka gereja di India dia kami diundang saya diundang sama teman-teman saya untuk mengunjungi gereja-gerejanya dia jadi kami pergi sampai ke India utara satu kota dari situ kami ke Kalkota ke Kalkota mengunjungi Mother Trisha wah menyenangkan saya kaget Kalkota itu begitu jorok jijik sekali begitu pokoknya gak enak sekali masuk ke kota itu kayak masuk tahun 60an kayak film-film Dracula pula zaman dulu kayak gitu saya bukan mendramati sirka tapi silahkan pergi sendiri lihat sendiri mengerikan dan disitu ada satu dewa yang disembah namanya Blood Sucking God waktu saya diceritakan itu Blood Sucking God jadi ada dewa hitam lidahnya merah terus di bawah lidahnya itu ada selang panjang ke bawah dan orang potong kambing darah kambing nanti disedot sama dewanya saya gak tahu gimana caranya dan dewa ini kalau mau supaya permintaan terkabul bukan cuma binatangnya dibunuh pemerintah sudah larang pemerintah India tapi orang-orangnya sampai hari ini anaknya itu baby-baby itu dipotong darahnya dipersembahkan buat dewa itu maka waktu saya masuk kota itu no wonder ya kotanya seperti terkutuk karena emang seperti itu dan itu terkenal dewa itu ada The Blood Sucking God itu kalau teman-teman nonton film itu loh Indiana Jones itulah dewanya itu dewa kali ngeri memang dan suaminya jadi gini loh ceritanya si Abiyah ini punya suami Ahas Ahas ini melakukan yang jahat di mata Tuhan bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban di dalam api ia mempersembahkan bakar korban di bukit pengorbanan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun sebab itu Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tangannya raja orang Aram pokoknya dia habis saja bapaknya ini ya bapaknya ini bapaknya ini gini loh jadi ketika kerajaan tetangga kerajaan tetangga itu diserbu diambil orang orang Syria maka kerajaan selatan ini dia punya sembahan itu Yahweh tapi karena diambil sama orang ini jadi mereka gini loh setiap bangsa itu punya dewa masing-masing jadi ketika mereka perang dewanya juga dibawa jadi kalau dia menang perang berarti yang perang itu hebat dewanya hebat jadi Raja Asi berpikir antara Yahweh sama dewanya orang itu dewa orang itu hebat menang terang terus kerajaan makin lama makin gede makin lama makin kaya makin hebat makin diberkatin wah Tuhan dia hebat loh Tuhan gua makin gua doain makin apes gua Tuhan dia hebat makanya dia mempersembahkan anaknya kepada dewa yang sama dengan negara utara dengan harapan bahwa dewa itu gak nyerang dia sebenarnya harapannya baik tetapi itu jadi backfire anak-anaknya dikorbankan dalam api jadi si Abia ini mami yang melihat anak-anaknya dikorbankan habis dan dia menyimpen anak satu Hiskia dan anaknya ini dilatih takut akan Tuhan kenapa punya papi begini tapi anaknya kok beda Raja Hiskia itu dikatakan Raja yang takut akan Tuhan melakukan apa yang benar di matanya beda sama papinya kenapa karena maminya Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa ibunya Abia anak Zakaria kemungkinan banyak imam-imam saya gak tahu ada satu kayaknya Bible 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 scholar bilang kalau nama Zakaria itu selalu identik dengan keturunan Harun jadi mungkin dia ini keturunannya apa tuh keturunannya Lewi dan orang-orang yang punya rohaninya tinggi jadi Abia ini walaupun punya suami yang brengsek suami yang jahat di mata Tuhan suami yang gak benar dan gak sukses kacau balau suami yang gak benar memimpinnya dia sebagai mami bisa mendidik anaknya menjadi takut akan Tuhan dan anaknya itu luar biasa menjadi seorang raja yang kenang namanya Hiskia dari sini teman-teman lihat ya seorang mami punya influen besar sekali terhadap the next generation kalau rajanya baik itu ditulis nama mamanya penting sekali kenapa karena dia baik karena siapa karena maminya jadi teman-teman ketika kita punya anak ya gak mau ke gereja gak mau inilah males-malesan ingat we are a woman kita ibu-ibu bapak-bapak di rumah punya impact terhadap anak-anak kita ketika Daud dia hidup itu Daud itu hidup serius sama Tuhan sangat serius seriusnya itu Daud itu gini saya kasih lihat slide-nya ya Daud itu disebut ya di Alkitab a man after my own heart tenang ya teman-teman sudah satu setengah jam I know give me five ten minute kita mau selesai ya Tuhan bilang a man after my own heart si Daud ini Daud ini ketika jadi raja dia bukan sibuk berpolitik bikin-bikin apa-bikin apa-bikin proyek ini proyek itu bikin pertahanan bikin benteng tapi apa yang dia buat dia sibuk bikin pondok pujian dengan puji-pujian saya bahkan punya ayatnya teman-teman saya bisa gak waktu itu saya punya slide-nya tapi hari ini saya gak masuk biar cepat dia itu ngatur siapa yang nyanyi nanti di baik Allah hari apa hari apa jadwalnya itu jadwal singernya jadwal kurnya yang atur siapa Daud bahkan yang jadwal bernubuat pun Daud yang atur Daud bilang begini di Masmur 5 ayat 3 aku pagi-pagi mengatur persembahan buat Tuhan bayangin ya segala sesajen itu pagi-pagi yang atur raja padahal kan dia punya asisten dia pasti punya banyak-banyak asisten tapi dia sendiri yang urusin dia sibuk sekali pelayanan sampai dikatakan Mas Musa 19 sehari tujuh kali dia memuji Tuhan waduh hebat bener ya bukan sibuk perang sibuk nyanyi latihan nyanyi puji-pujian pelayanan dan apa hasilnya dia sibuk membangun rumah Tuhan dan hasilnya Tuhan janji sama dia Tuhan promise to David 2 Samuel 7 nanti baca sendiri di rumah 2 Samuel 7 8-11 Tuhan bilang Daud anakmu aku jaga namamu besar kerajaanmu terjamin yang terakhir Tuhan bilang gini your house and your kingdom will endure forever before me your throne will establish forever kalau kita baca kitab Matius ketika kita buka Matius 1 silsilah silsilah Yesus maka yang muncul dua nama keturunan Abraham dan keturunan Daud kenapa nama dua orang disebut ketika ada dua orang serius sama Tuhan Tuhan serius sama siapa sama keturunannya saya kasih ulangin ketika kita serius sama Tuhan kita betul-betul mengasihi Tuhan serius sama pelayanan kita serius menjadi orang benar serius menyingkirkan ego kita menyingkirkan sifat buruk kita membuang-buang berhala dalam hidup kita membuang-buang yang tidak penting dalam hidup kita tidak gila shopping tidak gila beli barangnya kita coba buang kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan apa yang Tuhan lakukan Tuhan memperhatikan keturunan keturunan kita kalau kita lihat ya kita baca Alkitab ya Yesus itu kalau ngomong ketika Salomo jatuh dalam dosa Tuhan bilang ini oh aku tidak mau ngapa-ngapain Salomo Salomo tidak akan kuhukum kenapa karena bapaknya karena siapa bapaknya ketika anak-anak kita mungkin bukan terlalu rohani tetapi karena maminya rohani papinya rohani orang yang berdoa yang serius sama Tuhan maka Tuhan sibuk dengan keturunan-keturunan kita ingat itu itu rumus ya ketika kita sibuk hidup benar menyingkirkan segala berhala hidup yang benar di mata Tuhan maka Tuhan sibuk dengan keturunan-keturunan kita Alkitab bilang apa Alkitab bilang begini ada ayatnya Masmur 100 nah ini janji Tuhan keturunan ini bagus juga di 1 Tawari 17-16 lalu masuklah Raja Daul ke dalam kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata siapalah aku ini yang Tuhan Allah dan siapakah keluarga ku hingga engkau membawa aku sampai sedemikian kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu supaya tetap dalam hadapanmu untuk selama-lamanya sebab apa yang engkau berkati Tuhan diberkatilah selama-lamanya jadi ketika Tuhan ini doa Daud bersyukur sebelumnya Tuhan janji semua keturunannya diberkati bayangin ya kita punya Tuhan yang luar biasa saya punya ayat ini lagi ada satu ayat lagi di Masmur 112 dimana saya taruh ya ini Masmur 112 berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat sukakan segala perintahnya anak cucunya akan terkasar di muka bumi angkatan orang benar akan diberkati teman-teman mungkin kita punya anak ya sejak covid ini gak mau ke gereja males-malesan ya cuma depan TV kayaknya kalau ngomongi Tuhan mami dikit-dikit Tuhan apa sih everything God everything God kayaknya bosan banget punya mami yang model gitu ya kayaknya gak cool gitu ya tetapi ketika kita serius sama Tuhan ya Tuhan serius sama keturunan kita Tuhan sedang memberkati anak-anak kita Tuhan sedang membuat keturunan kita perkasa bukan keturunan strawberry saya berdoa aduh Tuhan generasi berikutnya kayak strawberry gampang lunak gampang habis tetapi kalau kita serius sama Tuhan Tuhan bilang anak cucumu akan terkasah di muka bumi ada tiga level influencer you influence others influence others itu gak selalu bahwa kamu harus datang dari background yang baik banyak perempuan yang gak baik pun dipakai Tuhan ya kan perempuan Samaria semua Maria Magdalene dipakai Tuhan ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang disconnected apa yang kamu omongkan ketika kamu berada dalam gua dalam kesusahan apa yang kamu omongkan yang kamu omongkan itu membawa impact bagi orang sekitar kamu jadilah orang yang terus bawa orang melihat pada Tuhan melihat Tuhan itu baik walaupun saat ini kamu tidak rasa baik tetapi tetap berharap pada Tuhan itu level 1 level 2 jadilah orang yang membujuk Tuhan ya membujuk Tuhan itu ngerti maunya Tuhan makanya kita spend time belajar Bible spend time Bible class spend time baca firman ngerti firman Tuhan kalau gak ngerti pun gak apa-apa telan aja suatu hari firman itu akan bicara sendiri jadilah pembujuk-pembujuk Tuhan jadilah orang-orang yang bisa influence God setiap hari ketiga yang menjadi tantangan kita jadilah influencer for the next generation bagaimana jadilah generation kita bisa takut akan Tuhan itu dari kita dulu kalau kita hidup benar di depan Tuhan seperti Raja Hiskia melakukan yang benar singkirkan bukit-bukit pengorbanan singkirkan ego kita singkirkan harga diri kita jangan sombongnya melebihi gaji kita kata Tante Esther singkirkan itu semua buang itu semua buang yang tidak berguna kejar-kejar ngejar-ngejar punya tas inilah punya title inilah punya musti punya apalah kejar-kejar VIP club banyak kan orang-orang suka begitu ya mengumpulin hal yang aneh-aneh yang gak ada penting yang gak membawa kita dalam kekekalan kejar hidup benar di depan Tuhan maka kamu akan menang perang ketika kamu bicara sama anak-anakmu di rumah ketika kamu lagi argumen sama anak-anakmu di rumah kamu menang perang saya Inggrisnya gak bagus Mandarin gak pinter anak saya ngomong Inggris suami saya ngomong Inggris saya kalah melulu kalah melulu lagi yang ngebodoh diketawain tapi kalau saya tahu saya di dalam Tuhan saya diurapin apa yang saya omong saya tahu suatu hari pasti anak saya masuk ke dalam hatinya jadilah mami-mami ketika kita berperang kita ngomong di rumah omongan kita diurapin kenapa kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan oleh karena itu saya berharap hari ini saya mengajak teman-teman semua yang di Amerika keren kan hari ini saya bicara di Amerika supaya kita menjadi influencer influencer for others influencer in God and influencer for the next generation tidak ada yang tidak mustahil kalau kita berjalan bersama Tuhan kalau mata kita memandang pada Tuhan Bunda Maria saja seorang perempuan biasa-biasa saja modalnya apa modalnya cuma di submission submissive modalnya cuma taat memandang pada Tuhan dan sesuatu terjadi tempayan semua dari air cuci kaki menjadi air yang bisa diminum menjadi wine yang begitu mahal hari ini mungkin ada yang sedang berdoa bergumul dan merasa Tuhan tidak sayang ingat seperti Daud di Goa Adulam baca Masmur 57 baca Masmur 142 bagaimana Daud bisa menang melawan itu semua bagaimana Daud bisa diberkati keturunan-keturunannya apakah Daud sibuk perang tidak tadi kan kita sudah melihat Daud tidak sibuk perang dia sibuk apa mengatur pondok pujian janganlah kita setiap hari lewat begitu saja memang hati kita boleh pahit tetap baca firman tetap pasang lagu rohani tidak enak pasang Youtube cari pembicara pembicara bisa membakar semangat kita keluar dari goa-goa kita dan jadi influencer-influencer be a light may you be blessed thank you so much for having me Tanti thank you God bless you all terima kasih Tuhan citanti luar biasa luar biasa banget gak kalah sama Hendra gak kalah sama Koyanto gak kalah ini perempuan-perempuan maco ini aku jadi ingat tadi citanti cerita tentang pujilah Tuhan pada saat kita menderita saya diingetin sama Tuhan satu hari saya pernah punya pengalaman pribadi dan apa yang Tanti cerita tentang tiga influencer itu saya udah alamin semua jadi saya tau apa namanya saya pernah kena layoff dua kali dalam tiga tahun dan itu bukan pengalaman yang enak ya kena PHK dua kali dalam tiga tahun bukan saya yang mau tapi karena keadaan ekonomi terus memang keadaan memang lagi begitu jadi saya harus ngalamin dan saya cuman terpuruk dan saya bilang Tuhan yang benar Tuhan dua kali PHK dalam tiga tahun udah gitu mama baru gak ada lagi udah gitu terus banyak permasalahan saya bilang kita ada mortgage kita ada segala macem what am I going to do gitu ya aku cuman tanya Tuhan what am I going to do terus Tuhan cuman bilang pujilah aku pujilah aku dalam kesusahanmu aku sempat mikir gimana cara memuji Tuhan dalam kesusahan kita ya gitu ya kalau dengan akal budi kita dengan kemampuan kita kita mikir gimana caranya memuji Tuhan tapi saya denger dan saya puji Tuhan saya nyanyi lagu pujian saya nyanyi lagu pujian saya bilang saya nyanyi lagu pujian saya nyanyi lagu bersyukur lah lagu segala macem saya nyanyi begitu saya nyanyi lagu pujian disitu Tuhan angkat penderitaan saya Tuhan angkat beban saya Dan saya merasa, I'm fine. Saya merasa khawatiran saya, semua hilang. Dan saya bilang, benar, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan ketika kita menderita, ketika kita susah, jangan fokus ke penderitaan kita, benar fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Ya kayak tadi, kita nanti jelasin tentang membujuk Tuhan. Saya membujuk Tuhan waktu pas Papa saya dying. Papa dying, saya pas lagi pulang ke Indonesia dan saya bilang, Tuhan, ini kita nggak tahu nih diberapa lama di rumah sakit. Dan saya bilang, Tuhan, saya kesian ngeliatin Papa suffering. Karena Papa kena Alzheimer, dokter suruh dia cuci darah, gula darahnya tinggi sekali, dan dia udah nggak bisa apa-apa. Dan saya cuma bilang, Tuhan, ambil Papa. Jangan panjangkan penderitaannya. Tolong Tuhan, ambil Papa. Kalau waktunya udah selesai, tolong ambil, please. Saya harap doa ini yang bukan buat saya. Saya cuma minta tolong Tuhan, ambil Papa, please. Dan benar, Tuhan ambil. Nggak lama. Tuhan ambil nggak lama. Jadi beberapa kali saya mendoakan orang-orang yang memang dying, dan Tuhan ambil, benar. Dan saya percaya banget kalau kita sungguh berdoa, dan memang kita sepenuh hati, kita berdoa, kita mempersembahkan doa, kita pasti Tuhan dengar. Dan yang ketiga, menjadi contoh. Gimana kita menjadi contoh teladan. Ini, Cik, dulunya Buddha Tulen. Yang auban luar biasa. Bukan auban. Saya kalau soal percayaan tidak bisa ngikut-ngikutan. Tapi, saya cuma bilang satu, contoh teladan kita. Contoh teladan kehidupan kita. Kalau kita bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu gimana. Tapi kalau kehidupan kita sendiri nggak benar, gimana dia mau percaya kalau Tuhan itu baik. Jadi, mulai dari kelakuan kita setiap hari. Gimana kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang itu bisa terpengaruh karena dia melihat kehidupan kita. Karena gimana kita bisa membawa Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan itu baik, segala macam ini. Kelakuan kita minus. Kalau kelakuan kita minus, gimana kita bisa bilang kalau Tuhan itu baik. Orang nggak bisa melihat Tuhan di kita. Kita tidak mencerminkan wajah Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, very simple. Kayak poin 1, 2, 3. Very beautiful. Nanti jelasnya dengan bagus. Terus membawa orang kepada Tuhan. Saya jadi cerita sedikit. Saya baru pindah kerja. Dan ketika saya pindah kerja, apa yang saya lakukan, kita mulai kenal satu sama lain. Kenalan satu sama lain. Dan apa yang saya lakukan adalah, saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita cerita tentang refleksi. Apa pentingnya kita mengenal diri kita sendiri. Dan gimana cara kita mengenal diri kita sendiri kalau kita nggak punya kepercayaan. Jadi, saya mulai masuk ke, we need to have God in our life. Kalau kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita, kita nggak punya guidance. Kita mau pergi kemana. Pelan-pelan saya masuk, pelan-pelan saya masuk. Saya seminggu kerja dan ada satu-dua teman yang selalu ngobrol, ya Riana, dulu saya, I used to be Catholic. Keluarga saya used to be Catholic. Now, not anymore. Nah, jadi chance bagus buat saya kenapa? Membawa dia balik ke Tuhan. Dan ketika saya melihat ada satu teman yang kebetulan kita cerita-cerita soal Tuhan, kebaikan Tuhan. Terus, dan macam-macam dia nangis. Dan saya tahu, ini orang punya kerinduan untuk kenal Tuhan. Gimana caranya kita mengenalkan Tuhan? Lewat kita, interaksi kita dengan dia setiap hari. Perilaku kita setiap hari, contoh kehidupan kita setiap hari. Makanya saya bilang, gila, seminggu baru seminggu kerja. Tapi ada dua orang yang Tuhan kasih tugas, Riana, bawa mereka balik ke Tuhan. Bawa mereka balik ke Tuhan. Dan saya yakin banget, kita semua di sini punya tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa orang-orang lebih dekat dengan Tuhan lewat hal-hal simpel dalam kehidupan harian. Saya sedikit sering juga. Teringat, yang tadi saya sudah bilang, Riana, ada satu kardinal, sudah meninggal kardinal dari Vietnam, yang mungkin calon Santo, lagi diproses. Dia di penjara waktu Perang Vietnam. Terus benar itu kekuatan doanya luar biasa. Sampai dia dikeluarkan di penjara karena banyak orang yang bertobat. Jadi yang pemerintah Vietnam waktu itu keluarkan dia di penjara karena banyak orang yang bertobat. Kayak Paul. Kayak St. Paul. Jadi banyak orang yang bertobat. Jadi dia dikeluarkan di penjara karena dia pada nanti orang pada bertobat semua, jadi mendingan dikeluarkan dia di penjara dah. Bahkan diusir dari Vietnam mah. Diusir gitu loh. Jadi jangan di sini dah, jangan dekat-dekat gitu. Tapi benar, cerita hidupnya dia juga amat sangat inspiratif sekali ya buat kita-kita semua. Judulnya The Road of Hope. Ada video tentang kehidupannya, The Road of Hope, yang keluarin Salt and Light television di Kanada. Judulnya The Road of Hope, Cerita Hidup, Cardinal Francis Nguyen Pantuan. Itu bagus sekali. Cita Nanti boleh baca deh bukunya. Bagus sekali. Dan ada satu kata yang selalu mengenah sama saya sampai sekarang. Dia bilang, kita kalau sudah hirang harapan sama Tuhan, itu the biggest failure. Karena saya rasa juga dan banyak orang ngeyakinin, Tuhan datang ke bumi ini dan mati dan bangkit, itu for good reason. Jadi kalau kita putus asa sama Tuhan, itu the biggest failure. Ya, karena Tuhan udah lewatin semua. Udah lewatin semua. Penderitaan kita semua Tuhan udah lewatin. Jadi big loss for orang-orang yang udah gak percaya lagi sama Tuhan. Big loss. Benar-benar. Nah, jadi itu summary dari kita. Saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau komen, atau ada sharing sedikit, boleh bertanya kepada Cita Nanti. Satu atau dua orang, silahkan. Siapa yang mau bertanya special sama Cita Nanti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau komen? Silahkan teman-teman, kesempatan saya berikan. Saya tahu ada beberapa yang cerita tentang pengalaman kesulitan hidup mereka atau gimana dan saya cuma ingetin satu, setiap keluarga punya masalah. Ya, tadi Cita Nanti bilang, setiap keluarga punya masalah. Gak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Itu omong kosong ketama ini. Ya, kita semua punya masalah. Sampai satu hari kita tutup mata, baru kita gak punya masalah. Ya, jadi ini ada satu yang kirim mesej. Dia bilang, terima kasih for a beautiful, excellent, powerful sharing. Please continue to be the light and the light for others, especially the strawberry generation. Mungkin mesej diganti during the generation. Just kidding. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau komen? Silahkan. Halo, selamat pagi Bu Riana. Selamat pagi. Silahkan. Saya mau sharing, boleh? Boleh. Waktu minggu lalu, saya kan ke Kelapa Gading, ke Grand Lucky. Nah, waktu itu kan adik saya tuh pindah-pindahin barang tuh dari troli. Sampai akhirnya dia kelupaan tas dia. Dia tidak pindahin. Setelah udah mau naik keluar dari parkiran, dia tanya, Cici, tas aku ada sama kamu? Enggak. Saya bilang, enggak ada. Kamu tadi cuma masuk-masukin barang. Waduh, ketinggalan di troli, katanya. Nah, waktu itu saya, dia mau mendadak, mau pindah, mau masuk lagi ke parkiran. Itu enggak bisa. Jadi cuma utak-utak di situ juga. Kesitu lagi, kesitu lagi. Akhirnya dia bilang, udah, saya parkir di sini, saya turun, saya lari ke Grand Lucky. Nah, pas sampai di Grand Lucky itu, saya di mobil cuma doa, dan sambil nangis, Tuhan, jangan sampai tas adik saya hilang. Karena di situ semua ada kartu kredit, semua HP, semua di dalam HP itu, semua ada data-data dia. Terus, udah gitu, saya mohon Tuhan, karena ada SIM, ada KTP, itu kan ngurusnya setengah mati, susah ya, kalau di sekarang-karang ini. Tiba-tiba, saya tuh kayak ada yang ingetin, coba kamu coba, HP, HP-nya itu nyala enggak. Kalau misalnya itu HP diambil orang, pasti itu HP udah dimatiin gitu kan. Terus saya coba nyalakon, loh kok nyala gitu. Nah, tiba-tiba itu adik saya juga yang ngangkat. Dia bilang, Cici, puji Tuhan, tasnya ketemu. Karena di troli itu, yang menemuin itu ada OB-nya. Jadi yang jaga-jaga OB-nya di situ, nemuin, terus dia kasih ke Grand Lucky, ke itunya, ke Sarpam-nya. Terus si OB-nya itu dikasih uang pun, nggak mau sama sekali. Sampai adik saya bilang, Aduh, saya enggak bawa uang banyak, Pak. Saya cuma punya segini. Jadi dia korek-korek, dia kasih semua. Enggak usah, Bu. Saya enggak. Cuman saya mikir, kalau saat itu, adik saya ditemuin tasnya itu dengan orang lain, tanpa bantuan Tuhan, tas itu pasti sudah hilang, Bu. Nah, itu saya merasa bahwa kalau doa orang benar, kita doakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti bantu. Melalui orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk selalu berbuat jujur. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk sharing-nya, Bu Kunyati, apa namanya, menguatkan. Kalau ternyata di zaman sekarang ini masih ada orang yang baik, dan masih ada orang yang jujur. Kadang-kadang kita juga ditempatkan pada posisi yang terbalik. Kalau misalnya kita yang ditempatkan pada posisi seperti itu, apakah kita bakal bertindak seperti OB-nya itu, ataukah kita ngambil barang tersebut. Jadi, it's a very good story. Terima kasih untuk sharing-nya. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ira. Aku mau cerita seperti yang tadi cerita Nanti Mila. Aku punya masalah sama anakku yang udah gak mau ke gereja lagi, kan. Udah gak mau ikut CCI, CCI itu yang kayak Sunday School di gereja. Dia selalu ngomongnya, kalau aku gak butuh, aku gak butuh. Terus kan aku ajak ngomong panjang lebar. Kenapa? Aku tanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kayak gitu? Akhirnya dia bilang kalau, mah, aku tuh, aku rasa at the moment aku gak perlu belajar soal Nabi-Nabi. Nabi yang ada di Bible yang aku gak pernah tahu itu beneran ada atau enggak. walaupun aku bilang itu kan faith, itu kan faith kita, kita kan percaya, itu kan iman kita. Cuma tapi dia tetap bilang at the moment maybe aku gak gak butuh itu. Terus jadinya aku bilang jadi kamu maunya apa? Aku gak tahu sih keputusanku salah apa enggak. Akhirnya aku berhentiin dia dari Sunday School. Aku gak enroll dia lagi buat buat datang Sunday School ke gereja. Tapi dia ngomong dia ngomong terus terang sama aku. Aku tuh gak butuh belajar tentang Nabi sampai hafal semuanya sampai harus tahu Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Perjanjian lama, perjanjian baru yang aku lihat aku cuma butuh aku bisa lihat terus aku bilang mama tuh takut mama tuh takut kalau kokoh jadi anak yang nakal anak yang gak takut sama Tuhan sama Tuhan apa segala macem gitu aku bilang. Terus dia bilang aku gak akan begitu karena aku lihat mama sama papanya baik. Aku mana mungkin begitu karena aku lihat mama baik. Mama selalu tolong teman, teman-teman mama sayang sama mama sama papa. Kita datang ke Houston and then waktu itu belum ada siapa-siapa. Kita gak akan kenal siapa-siapa setelah ada mama sama papa setiap kali ada orang kantor yang datang ke Houston papa sama mama yang selalu tolongin anterin ke sana anterin ke sini terus kalau aku lebih penting ya bang aku lebih penting melihat mama sama papa daripada aku pelajarin cerita-cerita zaman dulu yang sampai hari ini aku gak yakin itu beneran ada gak sih orangnya jadi aku bilang oke karena kalau aku berdebat terus dan aku paksa dia nanti kan jadinya berantem sama anak teenager jadi tahun lalu aku putusin untuk oke deh kamu boleh skip CCI tahun ini sambil aku berdoa terus dan aku selalu ngomong sama Tuhan Tuhan aku tahu waktu Tuhan bukan waktu aku aku terus berdoa bilang kalau Tuhan semoga anakku mau dan balik ke gereja karena dia harus krisma tapi sejak itu aku juga jadi punya semangat kalau oh iya karena dia melihat gue dia melihat aku sebagai role model mungkin seperti yang Cipanti bilang as the influencer jadi aku aku berubah aku bilang aku gak mau skip gereja satu minggu pun aku coba mulai aktif di kor aku aktif di rosario aku aktif aku berusaha lihat tunjukin ke dia kalau ini loh kan kamu mau lihatnya ke mama ini mama kayak gini loh hidup tuh kayak gini gitu jadi aku kayak gitu sekarang aku gak tahu sih aku benar apa enggak tapi tapi yang tadi Tanti bilang Tanti bilang kurang lebih itu yang aku hadepin juga aku berusaha banget buat jadi influencer yang baik gitu buat dia sampai dia aku suka dulu-dulu aku suka skip kalau makan kadang udahlah langsung makan tapi sekarang aku kalau mau makan aku ingat oh pokoknya gue harus berdoa dulu aku harus berdoa dulu aku harus mengucap syukur dulu walaupun aku gak bisa berdoa bersuara dalam hati aku ntar aku tanya gak berdoa kalau aku udah tanya gitu sama dia saya berdoa terus dia kan jadi mama berdoa oh iya deh aku berdoa juga jadi dia ikut jadi aku bilang tapi di dalam doaku aku tetap bilang Tuhan aku tetap mau anakku balik anakku balik ikut pelajaran agama lagi gitu di gereja cuma ya gak tau deh setidaknya itu usaha aku selama hari-hari belakangan ini gitu aja Ciri Ana kalau aku boleh tambahin Ira kamu harus memperkuat iman kamu banyak belajar tentang kemampuanmu sharing dengan anakku tentang kemampuanmu seperti simple prayer simple bible study ini aku godok bertahun-tahun aku godok bertahun-tahun aku ajakin bible study secara gak langsung aku ajakin bible study secara gak langsung Tuhan that God create you or something like that tapi aku challenge dia setiap hari aku ajak ngomong setiap hari tentang kebaikan Tuhan kasih Tuhan dan apa namanya aku kasih apa namanya ayat-ayat kita bahas ayat jadi ketika kita belajar ayat-ayat Tuhan yang simple-simple aja gak usah yang susah-susah gak usah apa-apa ini menurut aku nanti boleh tambahin ya ci jadi kalau kita kasih sesuatu yang simple yang kehidupan harian dan kita contohin kita jelasin tapi pelan-pelan dia akan belajar kita juga belajar dan sebelum kita ngajarin ke dia kita yang harus belajar dulu itu loh that's the reason why we have this app it's the reason why kita ada kursus evangelisasi pribadi why we have to evangelize ourselves first how can we share about our faith to others if we don't know anything we cannot give out something that we don't have kita gak bisa kasih sesuatu yang kita gak punya kita harus membekali diri kita dulu kalau kita udah kuat kitanya udah bisa kitanya udah mampu baru kita bisa share biasanya kalau naik pesawat kan dikasih untuk setirur yang kita mesti tolong siapa kita tolong diri sedurur ya pakai dulu masker baru kita pakaiin yang lain jadi kita yang sendiri harus kuat dulu ketika kita kuat dan baru kita bisa menolong dan yang pentingnya sekali lagi yang harus bilang action speak louder than words kata-kata karena mungkin bisa coba untuk begini ya tapi lebih penting lagi action apalagi terhadap iya apalagi terhadap anak saya ingat Romo Eko dulu pernah bilang apa yang acara kita 10% 90% 90% itu semua harus bounding 10% instruction jadi jangan banyak instructionnya jangan ini jangan itu jangan ini jadi orang jadi apalagi anak sekarang yang nakal begitu ya anak sekarang ngeliat contoh bener-bener ngeliat contoh kalau kita enggak kasih contoh yang baik mereka enggak anggap kita karena mereka bilang ah BS me gitu loh oke Ci Tanti boleh tambahin Ci iya saya juga saya ya mami itu memang harus kuat firman Tuhan jangan anak ini enggak kedengaran Ci oh iya sorry sorry lupa lupa pakai mic iya jangan kita tuh suka anak disuruh baca tapi maminya enggak baca anaknya tahu nabi maminya enggak tahu nabi itu enggak boleh kita mesti lebih tahu deh anak kita Inggris saya emang enggak bagus tapi saya penggemar firman Tuhan suatu hari saya nonton film anak saya di Malaysia selalu nonton saya bilang oh namanya Tomorrowland saya masih ingat sekali film itu saya nonton-nonton saya bilang gini ini film ya diambil dari Bible ini yang berdasarkan Bible anak saya bilang mami everything Bible Bible mana mungkin sini ambil dari Bible gitu ini yang ambil dari Bible ini Ezekiel 9 ini tentang Bible the tea the Tomorrowland tea is a taken from Bible anak saya enggak percaya tiga bulan kemudian review film itu keluar anak saya bilang mami you are true itu benar-benar dari Bible karena penulisnya orang Kristen saya bilang I told you I told you that's from Bible I told you kenapa bukan mami baca reviewnya duluan bukan loh aku enggak tahu loh aku diajak nonton yang milih film mereka kok aku cuma ikut-ikutan gitu but I'm telling you that's story inspired by Bible terus berjalannya waktu anak saya suka enggak suka enggak suka tapi banyak hal nanti kalau dia tanya ke Bami ya we discuss aku suka ngomong oh ini mirip dengan suatu hari orang Yahudi itu begini-begini jadi connect karena semua kisah-kisah diperjainya lama kalau kita baca sekilas memang doesn't make sense doesn't make sense ada bushes yang berbicara semak keluar api laut terbelah it's something enggak ada yang make sense tapi kalau kita tahu sedikit dan kita pelajari sedikit itu nyambung kayak puzzle dan kalau kita nyambung kita ngomong ke anak kita enggak ada yang enggak nyambung karena murapan itu ada dan sama anak saya juga enggak suka maminya kalau ditanya saya misalnya saya mau sibuk pelayanan susun misalnya hari ini powerpoint susunnya berjam-jam maminya enggak usah nyiapin makan malam sibuk kerja di komputer muka ada panjang serius mikir gitu anak saya tentu lebih seneng kalau saya masak bersuka cita mereka ya toh jadi ya memang jadi seorang mami itu susah ya susah kita harus seimbangin tapi yang paling penting jadi seorang mami itu bukan anak disuruh baca maminya mesti baca maminya harus kasih contoh contoh dan sabar luar biasa terus satu hal lagi saya diajarin teman saya doa berkat jadi kita sama anak kita bukan soal ngomongin firman Tuhan bla 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 membaca ini firman no doa berkat semua mau makan kita doa berkat tanya kamu mau mami doain apa sekarang saya tanya sama anak saya kamu mau doain apa what do you need I need to be concentrate tomorrow mami because my exam bergimini oke I pray for that saya berdoa Tuhan saya mohon berkat mu turun atas anak saya si Karen supaya Karen bisa pay attention terus doa berkat tiap hari dan ketika kita doa berkat doa itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka dan mereka tahu bahwa tanpa doa itu mereka cannot be 100% mereka itu semakin giat dalam Tuhan jadi mereka itu kalau diajak doa lagi udah gak karena mereka tahu ada kuasa dan as a mother jangan takut tumpang tangan doa tumpang lamar terus menerus terus menerus don't be worried God bless you ya bentar bateriku habis silahkan silahkan thank you thank you thank you ya thank you semoga menjawab ya dan menguatkan baik kita udah dua jam bersama-sama dan terima kasih Citanti terima kasih teman-teman untuk kehadirannya today is very special ya luar biasa banget kita belajar panjang lebar tentang influencer jadi how can we become influencer to others how can we become influencer you know to Gatu how can we be you know like contoh yang baik untuk next generation gimana caranya kita untuk kita menjadi orang-orang yang selalu diperbaiki setiap hari dan bukan hal yang susah tapi bukan hal juga yang mudah tapi berkat Tuhan rahmat Tuhan cukup dan saya percaya banget kalau rahmat Tuhan selalu menyertai hidup kita saya akan ada share sedikit sebentar buat teman-teman yang punya yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini untuk apapun ministri Citanti terutama untuk ministri Citanti banyak yang ada di luar-luar pulau saya banyak lihat foto-fotonya di Instagram ketemu dengan orang-orang yang susah segala macem dan wow Citanti dan tim yang begitu suka cita luar biasa ya mewartakan kasih Tuhan bawa dokter untuk orang-orang yang kekurangan di luar sana dan apabila teman-teman ingin mau memberikan persembahan kasih buat Citanti buat karyanya Citanti untuk semua yang Citanti kerjain boleh mengirimkan kalau buat yang di Amerika boleh sell ke saya di 650 580 3488 dan buat yang di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso akaun BCA Cabang Semarang akaun number 18 22 222 077 dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya di whatsapp aja ke saya jadi saya tahu itu siapa yang mengirimkan persembahan kasih karena kita punya pembicara setiap minggu berbeda-beda jadi saya gak mau kecampur aduk jadi biar semua jelas kalau ada pertanyaan silahkan hubungin saya saya langsung menjawab saya punya whatsapp message oke terima kasih teman-teman dan satu lagi saya menumpang promosi kita ada program CAP kursus evangelisasi pribadi ini kursus pertama kali kita lakukan di Amerika buat teman-teman semua terbuka untuk yang di Amerika maupun terbuka untuk yang di Indonesia kalau yang mau ikutan temanya kita dipilih karena Tuhan yang udah memilih Anda dan saya kita semua dipilih sama Tuhan sekarang problemnya adalah kita mau ngebukain pintu Tuhan apa enggak karena pintunya dari kita yang mesti bukain bukan Tuhan yang ngebuka pintu masuk nyelonong aja tapi kita yang harus bukain pintu untuk Tuhan masuk dan kita dipilih sama Tuhan biaya pendaftaran 50 dolar untuk teman-teman yang di Amerika 150 ribu untuk peserta di Indonesia dan untuk pendaftaran atau ada pertanyaan apa-apa silahkan menghubungi saya nanti saya akan jelaskan dan untuk yang di Indonesia boleh hubungi Evelyn Litya namanya nomor telepon semua ada di flyer kalau yang mau flyernya saya akan bisa kirimkan ke teman-teman terima kasih semuanya kita punya lebih dari 63 video yang kita ada di Youtube channel PDK Maria Bunda Allah silahkan subscribe like dan share ke teman-teman pelajaran yang begitu bagus yang kita punya sharing yang begitu bagus yang tadi teman-teman dengar sayangkan kalau cuma sharing terputus begitu aja kita boleh sharing ke teman-teman yang lain yang mungkin enggak bisa ikut acara hari ini dan terima kasih semuanya untuk kehadirannya terima kasih Ci untuk waktunya lain kali kita undang lagi untuk acara bersama Ci Pak Franz ada komen apa Pak Franz silahkan ya remind aja Bu Bu Tanti tadi janji akan sharing untuk apa paparan saya ya jangan lupa saya saya mengharapkan itu terima kasih ya 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 sama-sama oke ya nanti tinggal si Tanti bisa kirim ke aku ya terima kasih Ci Tanti terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya untuk partisipasinya acara belajar bersama hari ini ya kita akan bertemu kembali untuk lain waktu dan boleh enggak Ci untuk penutup Ci Tanti yang boleh pimpin doa penutup buat kita Ci oke boleh mari kita berdoa ya deminal Bapak dan Putra dan Rokudus amin Bapak yang baik yang sangat baik teramat sangat baik buat kami Bapak yang menuntun kami yang membawa jalan kehidupan kami Engkau yang melatih kami naik terus ke atas gunungmu terima kasih Tuhan Engkau Bapak yang melatih kami terbang dengan kekuatan sayapmu Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih ketika badai datang justru badai itu membawa kami naik terbang tinggi dan kami melihat Allah yang luar biasa yang bekerja dalam hidup kami kami sungguh beruntung Tuhan kami boleh dipilih dijadikan dan dijadikan kuat Tuhan terima kasih terima kasih bahwa kami boleh mengalami banyak hal untuk kami memperoleh pengenalan akan Engkau oleh karena itu Bapak terima kasih untuk hari ini dimana kami spend our time to learning about you to get it from you dan kami tahu Tuhan kau panggil kami menjadi partner-Mu Tuhan untuk menjadi partner-Mu Tuhan untuk punya hati setnya sama dengan Engkau Tuhan untuk melayani meng-influence orang Tuhan membawa orang kepada Engkau karena ketika kami mengenal Engkau ketika kami berjalan bersama Engkau kemenangan ada di tangan kanan kami oleh karena itu Bapak berkatin kami Tuhan semua yang mendengar firman-Mu kami tunduk taat menjadi orang yang yang bukan cuman menjadi lemah tapi menjadi kekuatan buat banyak orang berkatin mulut bibir kami untuk menjadi inspiration buat banyak orang jadikan kami Tuhan influence pada banyak orang dan terutama Tuhan kepada keluarga kami kepada anak-anak kami kepada cucu-cucu kami dan kepada keluarga besar kami jadikan kami Tuhan Yesus bahwa kami bisa membawa mereka kepada Engkau Tuhan jangan sampai kami bisa ngomong depan orang yang jauh di seberang pulau tetapi keluarga kami sendiri terbangkalai kami berdoa Tuhan Yesus agar anak-anak kami bukan generation strawberry tetapi anak-anak kami seperti firman-Mu di Masmur 12 menjadi orang-orang yang gagah perkasa karena kami punya Tuhan Tuhan berkati kami Tuhan agar kami menjadi mami-mami seperti Abia orang-orang yang kuat yang membawa anak-anaknya ke jalan-Mu sehingga anak-anak kami nanti suatu hari bisa menjadi raja-raja Hiskia yang berhidup benar di depan-Mu yang melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Engkau Tuhan inilah doa-doa kami dan kami sudah selesai belajar firman-Mu biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk kami terus menjadi the soul and the light terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu kau berkati Ibu Riana kau berkati suaminya kau berkati tim PD di sini kau berkati teman-teman semua yang mendengar firman-Mu biar Tuhan rahmat dan kebaikan-Mu dicurahkan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin 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 terima kasih Ci untuk doanya terima kasih untuk berkatnya berkat Tuhan juga beserta Aci Tanti dan keluarga di sana sampai kita berjemput kembali by the way teman-teman minggu depan kita akan kembali bersama-sama beracara dengan Koyanto dan dengan tema yang gak kalah menarik dengan dua minggu yang lalu jadi stay tune and join us next week sama Koyanto flyer kita akan bagikan awal minggu depan oke terima kasih semuanya sampai ketemu teman-teman God bless you all God bless you thank you thank you God bless bye 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 thanks